Hai. Setelah mundur beberapa ratus meter, pria itu menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah mendidih di tubuhnya. Dia memandang Wang Chen dengan sungguh-sungguh, kamu lebih kuat dari yang saya kira. Mystic Moon Peringkat 9, Anda sudah dekat dengan puncaknya kan? Pria itu bertanya dengan suara yang dalam. Pada saat ini, pria itu menyimpulkan bahwa kekuatan Wang Chen mendekati puncak peringkat Bulan Mistik. Hanya dengan begitu kekuatan mengerikan dari gerakannya bisa meledak sedemikian rupa. Faktanya, kekuatan gerakan ini tidak lebih lemah dari serangan yang murni. Bahkan jika kekuatan tempur Wang Chen sangat menakutkan, jika dia tidak mencapai puncak peringkat Bulan Mistik, akan sulit untuk meledak dengan kekuatan seperti itu. Dia tidak menyangka dalam waktu sesingkat itu, kekuatan Wang Chen akan meningkat lagi. Tidak heran orang-orang itu sangat ingin membunuhmu. Memikirkan hal ini, pria itu mendengus sambil tersenyum dingin. Kata-kata ini membuat jantung Wang Chen berdetak lebih cepat. Benar saja, ada seseorang di belakang pria berbaju hitam itu. Dan, Wang Chen dapat menyimpulkan bahwa itu pasti seseorang dari benua Suantian. Bahkan mungkin seseorang dari keluarga Teng atau keluarga San. Tapi, hehehe, bahkan jika kamu melangkah ke puncak peringkat Bulan Mistik, kamu tidak dapat membalikkan keadaan. Perbedaan antara Pureyang dan Mistik Moon tidak terbayangkan. Pria berkulit hitam, yang tidak tahu apa yang dilakukan Wang Chen dalam pertempuran keluarga Ji, masih penuh percaya diri. Mati. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya hitam keluar dari tangan pria itu. Siu-siu. Lampu menyala. Hu-hu. Angin menderu-deru. Cahaya hitam membesar dalam sekejap mata. Saat berikutnya, itu berubah menjadi lingkaran hitam besar. Di bawah kendali pria berpakaian hitam, lingkaran hitam menyerbu ke arah Wang Chen dalam sekejap mata. Hu-hu-hu. Api hitam menyebar. Saat ini, lingkaran hitam sepertinya adalah pintu masuk neraka. Api hitam adalah api jiwa dari neraka, mampu membakar semua jiwa. Hahaha, di bawah cincin pemakan jiwa, mati. Cincin pemakan jiwa, ini adalah salah satu harta paling kuat milik pria berbaju hitam. Langsung membakar dan melahap jiwa. Setelah terbungkus api hitam, jiwa pasti akan terbakar menjadi abu. Selain itu, kekuatan serangan yang terkandung dalam cincin pemakan jiwa itu sendiri juga sangat kuat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang seniman bela diri biasa. Itu sama sekali tidak kalah dengan harta sihir tingkat tinggi. Wang Chen, dengan kekuatan suan Yue, bagaimana dia bisa melawannya? Lingkaran pemakan jiwa. Upil mata Wang Chen sedikit berkontraksi ketika dia melihat cincin pemakan jiwa melesat ke arahnya. Hong Song. Dengan lambayan tangannya, Wang Chen dengan cepat memanggil Hong Song. Dong. Kemunculan lonceng besar menyebabkan dunia berubah warna. Suara bel mengguncang sembilan langit. Bas dengungan-dengungan. Lapisan demi lapisan gelombang yang tampak padat menyapu ke depan dan bertabrakan dengan keras dengan cincin pemakan jiwa dalam sekejap mata. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang keras. Cahaya hitam di langit menutupi pancaran sinar matahari. Aura hitam tak terbatas meresap ke permukaan danau, membuat Yosin Yan sulit melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, yang bisa dilihat hanyalah cahaya hitam tak terbatas yang berkelap-kelip dan menyebar. Lapisan demi lapisan gelombang, seperti banjir atau binatang buas, ditelan dan diinjak-injak. Gemuruh. Bumi bergetar. Danau tanpa batas berguncang. Saat ini, ombak naik lagi. Lapisan ombak tersapu ke langit. Sesaat kemudian, mereka berhamburan dan berubah menjadi hujan deras. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, sosok Wang Chen berhenti dan dia mundur beberapa langkah. Gelombang udara yang tak terbatas, pada saat ini, melesat ke langit dan menuju sembilan dunia bawah. Seberapa kuatkah momentum mereka? Dong, dong, dong. Setelah gerakan ini, Wang Chen, yang menderita kerugian kecil, menstabilkan tubuhnya. Namun, dia tidak punya waktu sedikitpun untuk mengatur nafas. Melihat gerakan pria berjubah hitam itu terjadi lagi, dia buru-buru menelpon Hong Song. Suara merdu menyebar ke seluruh pegunungan dan hutan liar. Suara ini berasal dari kekacauan yang tak terbatas. Aura yang mendominasi itu membuat ribuan binatang merangkak di tanah. Dengan setiap bel berbunyi, gelombang binatang buas akan menyerang ke depan. Boom, boom, boom. Raungan itu terus berlanjut. Pada saat ini, Wang Chen menggunakan Hong Song untuk secara paksa melawan prajurit yang murni dan cincin pemakan jiwa. Kekuatan seperti itu mengejutkan Yosin Yan, yang menyaksikan pertarungan dari belakang. Wang Chen jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Melawan prajurit Pure Yang, dia tidak lebih cepat. Kekuatan ini telah melampaui kekuatan Yosin Yan. Melihat pemandangan ini, dia tidak tahu kenapa, tapi sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia tidak perlu khawatir lagi. Saudara Chen sekarang adalah salah satu orang paling berkuasa di dunia ini. Tidak ada yang bisa membunuhnya lagi. Yang murni, terus. Merasakan energi ramuan bunga suci meledak di tubuhnya dan menyehatkan setiap sudut, Yosin Yan dengan cepat menutup matanya dan mulai memurnikan energi ramuan bunga suci. Mungkin masih ada harapan agar esensi darah dapat ditempa ulang. Mungkin benih kehidupan yang dibakar bisa pulih sedikit. Karena kakak Chen baik-baik saja, Yosin Yan memiliki keinginan untuk hidup kembali. Dia tidak ingin mati seperti ini. Dia tidak menjalani kehidupan yang dia inginkan bersama Wang Chen. Bagaimana dia bisa rela mati seperti ini? Yosin Yan mengabdikan dirinya untuk menyempurnakan ramuan itu. Dia dengan panik menyerap energi ramuan bunga suci. Gemuruh. Di dunia luar, suara gemuruh terus berlanjut. Ribuan sinar cahaya melesat ke langit. Pada saat ini, pertempuran antara Wang Chen dan prajurit Pure yang telah mencapai kondisi paling intens. Dua sosok melintas dengan cepat, dan dua harta Dharma terus menunjukkan kekuatannya. Langit dan bumi tertutup pada saat ini. Gelombang udara yang tak ada habisnya menyebabkan danau melonjak tanpa henti. Ledakan. Raungan keras terdengar. Ledakan dampak paling dahsyat lainnya terjadi. Engah. Darah berceceran. Sosok Wang Chen tiba-tiba mundur beberapa ratus meter. Wajahnya sedikit memucat. Di sisi lain, ekspresi pria berpakaian hitam juga tidak terlihat bagus. Sosoknya terhenti, dan dia merasakan kidan darah di tubuhnya berputar. Organ dalamnya terluka parah. Aku tidak menyangka Hong Song dari Sekte Matahari Trik begitu kuat di tanganmu. Dengan ekspresi muram, pria berpakaian hitam itu memandang Wang Chen dan berteriak dengan suara yang dalam. Di tangan Wang Chen, kekuatan yang bisa diberikan Hong Song bahkan lebih kuat daripada wakil pemimpin Sekte Matahari Trik. Cincin pemakan jiwa, di bawah perlawanan Hong Song, jelas tidak mampu mengerahkan kekuatan penuhnya. Membunuh. Ekspresi pria berpakaian hitam itu berubah, dan dia meraung keras di saat berikutnya. Seribu burung menyembah kaisar. Wuss. Angin menderu-deru. Botol giok hitam muncul di tangan Black Crow Patriarch. Setelah botol giok dibuka, bayangan hitam muncul di saat berikutnya. Bayangan hitam menutupi langit dan menutupi bumi. Serangkaian tangisan parau dan tajam terdengar. Saat ini, langit sebenarnya tertutup burung gagak. Ini bukanlah burung gagak biasa. Mereka adalah gagak spiritual kematian. Menurut rumor yang beredar, deat spiritual cross adalah makhluk dari kedalaman neraka. Mereka berspesialisasi dalam melahap jiwa dan bisa melewati segalanya. Wuss. Di tengah suara Hong Song, gagak spiritual kematian ini terus-menerus melewatinya. Meskipun ada gagak spiritual kematian yang berubah menjadi abu karena suara bell. Namun, jelas bahwa kerusakan bell pada deat spiritual cross telah dikurangi ke level terendah. Pada saat ini, gagak spiritual kematian sedang menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Huff. Uni spirit cross berani menggunakan metode ini. Mati untukku. Melihat Hong Song tidak bisa menahan gagak spiritual kematian yang memiliki ciri-ciri menahan Hong Song, Wang Chen menarik napas dalam-dalam, langsung mengambil Hong Song di tangannya. Api mengamuk membakar langit. Sambil mengaum, Wang Chen mengaktifkan amukan api Rosevins. Wuss. Wuss. Dalam sekejap, amukan api yang tak terbatas menyala. Saat ini, langit diwarnai merah. Saat ini, seluruh tempat tertutup. Lautan api yang tak terbatas adalah segalanya. Mendesis. Seberapa dahsyat kobaran api Rosevins. Sebagai api terkuat di dunia ini, apa yang bisa dilakukan oleh deat spiritual cross? Dalam sekejap mata, gagak spiritual kematian yang tak terbatas ditutupi, oleh amukan api. Merah dan hitam sudah menjadi tema utama dunia ini. Api membubung ke langit, dan suara pembakaran tak henti-hentinya. Tangisan menyedihkan dari gagak spiritual kematian bahkan semakin tak henti-hentinya. Huff. Gagak spiritual kematianku tidak ada habisnya. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menolaknya. Melihat pemandangan ini, mulut pria berpakaian hitam itu tersenyum dingin. Menghadapi deat spiritual cross yang dibakar, dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Beberapa segel tangan terbentuk, dan pada saat berikutnya, langit yang penuh dengan gagak spiritual kematian sepertinya merasakan sesuatu, dan dalam sekejap mata, mereka berkumpul. Gagak spiritual kematian ini benar-benar berkumpul menjadi bola bergulir yang sangat besar, dan pada saat berikutnya, mereka bergegas ke lautan api. Tidak bagus, Wang Chen, hati-hati. Ini adalah patriark gagak hitam. Gagak spiritual kematiannya tidak ada habisnya, dan lautan apimu tidak dapat menahannya. Mereka akan menyerbu lautan api. Saat gagak spiritual kematian ini tiba-tiba berubah, seruan kejutan datang dari belakang Wang Chen. Teriakan keterkejutan ini sebenarnya adalah suara Jisueling dan orang suci dari lembah tak bergerak. Sebelumnya, Wang Chen selangkah lebih maju dari mereka. Dengan teknik tubuh mengejar bulan, kedua wanita itu pasti tidak bisa menyusulnya. Yang bisa mereka lakukan adalah mengikuti aura yang ditinggalkan Wang Chen dan segera mengejarnya. Beberapa saat yang lalu, mereka berdua bahkan melihat gelombang dahsyat meletus di sini, dan letusan lampu merah dan hitam. Tentu saja, mereka juga mendengar deru pertempuran. Pada saat itu, mereka berdua tahu bahwa Wang Chen pasti telah menemukan orang yang dicarinya. Oleh karena itu, keduanya mempercepat dan bergegas. Mereka kebetulan melihat pemandangan gagak spiritual kematian yang bergegas menuju lautan api pada saat ini. Ini adalah Blackrow Patriarch, salah satu pembangkit tenaga listrik terkenal di dunia iblis. Tidak ada yang menyangka bahwa Wang Chen sebenarnya sedang berkelahi dengan orang ini saat ini. Melihat adegan ini, mereka berdua tidak bisa tidak mengingatkannya ketika mereka memikirkan betapa menakutkannya Patriarch gagak hitam. Astaga! Pada saat yang sama, sosok mereka bersinar, dan keduanya dengan cepat datang ke sisi Wang Chen. Biarkan saya membantu Anda. Suara orang suci lembah tak bergerak terdengar acuh-ta'acuh, dan pada saat ini, sebuah teratai emas muncul di tangannya. Bukankah ini teratai misterius yang dia peroleh di alam pedang saat itu? Tanpa diduga, dia sudah mengeluarkannya saat ini. Dia ingin bergerak. Di sisi lain, meski Ji Sueling terdiam, tangannya telah mengeluarkan Tian Mokin. Dia ingin pindah juga. 1762. Bas! Pada saat ini, ketika orang suci dan Ji Sueling tiba, mereka dengan cepat datang ke sisi Wang Chen untuk membantu memblokir serangan Patriarch gagak hitam. Dengan nyanyian lembut, orang suci itu memegang teratai emas di tangannya dan melepaskan ribuan sinar kemasan. Di bawah cahaya kemasan, dunia terguncang. Aroma yang tak terbatas mulai menyebar. Teratai emas lepas dari tangannya dan melayang di hadapan sang santa, memancarkan aura suci. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi platform teratai besar. Platform teratai mengjulang ke langit dan memancarkan cahaya kemasan dari atas ke bawah. Astaga! Di saat yang sama, serangkaian suara siulan terdengar dari sisi lain. Gagak roh kematian yang tak terbatas benar-benar melewati segel api Rosevins dengan cara yang begitu menakutkan. Kelompok besar gagak hitam harus membayar mahal. Dengan mengorbankan selapis nyawa di luar, black crow yang tersisa menembus langit seperti pedang panjang. Ceritan mereka yang rendah dan tajam membuat seseorang merinding. Teratai emas yang mempesona. Melihat pemandangan ini, orang suci itu memasang ekspresi serius saat dia memegang jimat di tangannya. Bas! Saat jimat itu dicubit, teratai emas bergetar. Bas! Dengan dengungan lembut, cahaya kemasan menjadi lebih intens dalam sekejap. Cahaya kemasan itu begitu menyilaukan sehingga sulit untuk melihat apa yang ada di depan mereka. Di dalam cahaya kemasan, ada juga aroma teratai yang tak ada habisnya. Wuss! Dalam selubung cahaya kemasan, gagak roh kematian yang tak terbatas mulai menghilang ketakutan. Gagak hitam ini sebenarnya akan dimurnikan. Cahaya kemasan teratai membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Gagak roh kematian tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya. Gelombang gagak hitam langsung dimurnikan seolah-olah belum pernah muncul di dunia ini. Bahkan Wang Chen mau tidak mau melebarkan matanya melihat cara limu. Teratai emas sebenarnya sangat kuat. Memikirkan betapa kuatnya teratai emas yang dia peroleh dari domain pedang, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Berdengung. Di saat yang sama, di sisi lain Wang Chen, Jisueling juga melancarkan serangan. Nyanyian ringan terdengar. Suara garingnya mengguncang gunung dan sungai. Bas! Gelombang ki yang mengerikan menyebar, dan pemandangan kuno muncul satu demi satu. Pembunuhan mulai menyebar. Gagak kematian yang beruntung yang berhasil keluar dari cahaya kemasan semuanya dipelintir oleh Tian Mokin di saat berikutnya. Baiklah, awasi aku. Saat kedua wanita itu mulai berkelahi, Wang Chen tentu saja tidak tinggal diam. Lautan api terus menyala dan Wang Chen memanggil segel surgawi empat sisi. Membunuh. Segel surgawi muncul, menekan langit dan bumi. Gemuruh. Segel surgawi berubah menjadi gunung tanpa batas dan runtuh. Ledakan. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Danau itu menghilang tanpa jejak. Sebuah kawah besar muncul di antara langit dan bumi. Rawa yang telah berubah menjadi danau seakan lenyap di telan udara. Itu hancur berkeping-keping. Buk-buk-buk. Di bawah serangan gabungan Wang Chen, Ji Sueling, dan orang suci lembah kelupaan, Patriark Gagak Hitam di sisi berlawanan tiba-tiba mundur beberapa langkah. Ekspresinya suram dan tidak sedap dipandang. Dengan langkah ini, leluhur Gagak Hitam justru menderita kerugian tersembunyi. Nama Patriark Gagak Hitam berasal dari fakta bahwa dia mengendalikan undet roh Wu Shuang untuk membunuh banyak ahli saat itu. Gagak Roh Kematian adalah salah satu sarana terhebat dari Patriark Gagak Hitam. Sekarang, itu benar-benar diblokir. Merasakan keterkejutan jiwanya, bagaimana mungkin Black Crow Patriark tidak terkejut? Kita harus tahu bahwa seniman bela diri tingkat matahari murni biasa tidak berani dengan gegabuh menolak sapuan Gagak Roh Kematian. Tapi sekarang, tiga orang jenius yang tiada taranya, tiga harta surga dan bumi. Aku tidak menyangka. Dengan ekspresi garang, Patriark Gagak Hitam menggertakan giginya. Entah itu Wang Chen, Ji Sueling, atau orang suci dari lembah kelupaan, mereka semua dianggap jenius yang tiada taranya. Sekarang, melihat tiga sosok luar biasa dari generasi muda yang berdiri di depannya, ekspresi Patriark Gagak Hitam mau tak mau berubah. Terutama tiga harta karun di tangan mereka, salah satu dari mereka tidak kalah dengan hartanya dan bahkan mungkin lebih kuat. Justru karena inilah gerakan kuat dari Patriark Gagak Hitam ini dipatahkan pada saat ini. Ji Sueling, kapan keluarga Ji Anda berkumpul dengan Wang Chen? Menstabilkan sosoknya, Patriark Gagak Hitam bertanya dengan ekspresi muram. Keluarga Ji sepertinya bermusuhan dengan Wang Chen. Bukankah mereka seharusnya bermusuhan dengan Wang Chen? Kita harus tahu bahwa di surga dan wilayah manusia, Wang Chen menjadi terkenal dengan menginjak-injak sekte matahari berkobar dan keluarga Ji. Tapi sekarang, Ji Sueling muncul di sini, yang membuat Black Crow Patriark khawatir. Huh, sejak kapan lembah kelupaan bertemu dengan Wang Chen? Pada saat yang sama, Patriark Gagak Hitam diam-diam terkejut dan ekspresinya sangat dingin. Valley of Forgetfulness, Sekte No. 1 di Ice Below Nation, sebuah raksasa yang bahkan harus diawaspadai, sebenarnya berkumpul dengan Wang Chen. Memikirkan hal ini, hati Black Crow Patriark semakin tenggelam. Sepertinya kamu tahu terlalu sedikit. Keluarga Ji telah dimusnahkan, dan Ji Sueling sekarang mengikuti Wang Chen. Perjanjian pertempuran berlangsung selama seratus tahun. Adapun lembah kelupaanku, sekarang, Wang Chen adalah pengikut lembah kelupaanku. Urusannya adalah urusan lembah kelupaanku. Menghadapi pertanyaan dari Patriark Gagak Hitam, gadis suci dari lembah pelupa terkekeh dan berkata, Hai. Kata-kata ini langsung membuat Patriark Gagak Hitam terkesiap keras. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, hati Patriark Gagak Hitam benar-benar kacau. Keluarga Ji dimusnahkan, eksistensi seperti apa keluarga Ji itu. Bahkan dia, Patriark Gagak Hitam, tidak berani gegabuh menjadi musuh. Di dalam keluarga Ji, bahkan ada Patriark tertinggi tingkat matahari murni. Orang sekuat itu juga dipenggal. Kalau tidak, bagaimana keluarga Ji bisa dimusnahkan? Lebih penting lagi, itu adalah lembah kelupaan. Lembah kelupaan adalah sekte paling misterius di antara tiga sekte besar. Seberapa tirani kekuatan mereka. Bahkan Patriark Gagak Hitam tidak tahu berapa banyak orang kuat yang ada di lembah kelupaan. Wang Chen benar-benar menjadi pengikut lembah kelupaan. Sekarang, lembah kelupaan jelas berdiri di sisi Wang Chen. Hal ini membuat wajah Black Crow Patriark semakin jelek. Jika kamu mundur, cari aku kapan saja di masa depan jika kamu butuh sesuatu. Setelah ekspresinya berubah, Patriark Gagak Hitam memandang Ji Sueling dan gadis suci pelupa dan berkata, targetku hanya Wang Chen. Dia tidak ingin menyinggung lembah pelupa, jadi pada saat ini, Patriark Gagak Hitam pasti berharap gadis suci pelupa tak akan mundur. Sekalipun dia harus membayar sejumlah harga. Mustahil. Gadis suci pelupa berkata dengan acuh tak acuh, kembalilah ke lembah kelupaan bersamaku. Masalah ini secara alami akan diputuskan. Aku akan mengampuni hidupmu. Gadis suci pelupa memandang ke arah Patriark Gagak Hitam dan berkata dengan sikap yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat ini, bahkan di hadapan ahli matahari murni seperti Patriark Gagak Hitam, dia bersikap merendahkan. Sebagai gadis suci dari lembah kelupaan, dia mewakili lembah kelupaan. Sikapnya sangat kejam dan tidak perlu dipertanyakan lagi saat ini. Dia punya modal ini. Bagus sangat bagus. Penolakan gadis suci dan kata-katanya membuat mata Patriark Gagak Hitam bersinar dengan sedikit kekejaman. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa membunuh kalian semua hari ini. Pada titik ini, Patriark Gagak Hitam dapat melihat situasinya dengan jelas. Lembah kelupaan bertekad untuk membantu Wang Chen menghadapinya. Dan kebencian antara dia dan Wang Chen tidak bisa lagi diselesaikan. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa membunuh tiga orang jenius yang luar biasa. Mereka hanyalah orang jenius. Sebelum mereka dewasa, mereka bukanlah apa-apa. Tiga bulan mistik. Tidak peduli apapun, Patriark Gagak Hitam harus membunuh mereka semua. Karena dia tahu betul bahwa keadaan saat ini tidak bisa diubah. Sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah membunuh mereka semua. Jika dia tidak bisa membunuh mereka semua, maka, dia pasti akan menderita balas dendam gila dari lembah kelupaan. Dan jika dia bisa membunuh mereka, lalu bagaimana jika lembah kelupaan yang melakukannya? Mereka tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Memikirkan hal ini, mata Patriark Gagak Hitam menjadi gila. Membunuh. Dengan suara gemuruh, jubah Black Crow Patriark menari. Pa, 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 jubahnya berkibar di bawah angin kencang. Pemusnahan roh Gagak. Labu Gagak Roh berputar dan melepaskan Gagak Roh yang tak terhitung jumlahnya lagi. Astaga, astaga. Kali ini, Patriark Gagak Hitam benar-benar mengintegrasikan dirinya ke dalam roh Gagak kematian yang tak ada habisnya. Roh Gagak menutupi langit, menutupi langit dan bumi. Setidaknya ada ratusan ribu, jutaan. Dan di antara mereka, sosok Black Crow Patriark tidak terlihat. Tidak baik, hati-hati. Melihat pemandangan ini, wajah wanita suci lembah pelupa berubah saat dia berteriak. Ini adalah kahlian utama dari Patriark Gagak Hitam. Dia berintegrasi ke dalam jutaan roh Gagak kematian. Memanfaatkan dampak dan perlindungan dari roh Gagak, dia bisa melancarkan serangan yang tak terduga dan kuat. Di bawah tindakan ini, tidak diketahui berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang tewas. Pada saat ini, Patriark Gagak Hitam jelas tidak memberikan kelonggaran apapun. Penerangan teratai emas. Pada saat yang sama, teratai emas di tangannya dikeluarkan. Wajah wanita suci lembah pelupa itu serius. Berdengung. Cahaya kemasan menyebar dan cahaya kemasan tak terbatas menyelimuti burung gagak hitam yang memenuhi langit. Berdengung. Berdengung. Dalam cahaya kemasan, burung gagak hitam menghilang satu demi satu. Di mana cahaya kemasan lewat, burung gagak hitam dimusnahkan. Namun, jumlah burung gagak hitam terlalu banyak. Begitu banyak sehingga teratai emas tidak dapat melenyapkannya saat ini. Roh kematian yang dikendalikan oleh Patriark Gagak Hitam sepertinya tidak ada habisnya. Lagu penekan Tuhan. Ji Sueling juga menunjukkan kekuatannya yang paling kuat. Lagu penekan Dewa mengguncang langit dan bumi. Dong, dong, dong. Suara sitar yang tajam meledak. Saat ini, lagu ini seperti gunung yang tinggi dan air yang mengalir, dengan irama dan ritme, pasang surut air pasang. Setiap nada meledak dengan sifat mematikan yang mengerikan. Kami akan memaksa Patriark Gagak Hitam keluar. Wang Chen, hadapi dia secara langsung. Wanita suci dari lembah kelupaan berkata dengan suara rendah. Dengan bantuan Tian Mo Kin, roh gagak kematian secara bertahap terkendali. Pada saat ini, mata wanita suci lembah pelupa berkilat dingin. Pemusnahan teratai emas. Dengan teriakan ringan, wanita suci dari lembah kelupaan kembali mencubit segel di tangannya. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya kemasan di teratai emas meletus. Swash, swash, swash. Saat berikutnya, pemandangan mengejutkan muncul. Platform teratai besar sepertinya menutupi langit. Sesaat kemudian, ia mekar dengan cemerlang, tetapi kelopak bunga teratai yang tak terbatas tersebar. Seperti bidadari yang menaburkan bunga, kelopak bunga yang tak terbatas berubah menjadi niat membunuh pada saat ini. Kelopak bunga membawa cahaya kemasan, dan kemanapun mereka melewatinya, itu seperti pisau panas yang menembus mentega. Puff, puff, puff. Penghancuran kelopak bunga memusnahkan gagak roh yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka benar-benar langsung menuju ke tengah. Saat ini, jutaan kelopak teratai emas seolah membelah dunia. Pada saat ini, wanita suci dari lembah kelupaan tidak lagi menahan diri. Dia mendorong teratai emas secara ekstrim. Dengan gerakan ini, Black Crow Patriarch pasti akan muncul. Pada saat itu, terserah pada Wang Chen. Saat ini, kejahatan Patriarch gagak hitam tidak dapat dimaafkan. Meremehkan lembah kelupaan, tidak ada lagi tempat baginya di Aistidenation. 1763. Cahaya kemasan yang tak terbatas ditembakkan pada saat ini. Kelopak bunga teratai emas berubah menjadi serangan paling sengit. Kepulan, kepulan, kepulan. Kelopak teratai emas langsung memasuki kedalaman burung gagak hitam, dan kemanapun ia melewatinya, semua burung gagak kematian langsung berubah menjadi ketiadaan. Berapa puluh ribu cairan roh kematian yang terbunuh oleh gerakan ini? Bas dengungan-dengungan. Pada saat yang sama, di sisi lain, lagu penekan Dewa Jisueling telah mencapai klimaksnya. Setiap ketukan nadanya sepertinya menyebabkan dunia meledak. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar, cahaya kemasan berkelap-kelip dan not-not musik menari. Puluhan ribu ilusi muncul. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, burung gagak hitam yang padat itu hancur berkeping-keping. Kepulan-kepulan. Dua geraman teredam terdengar pada saat berikutnya. Darah berceceran di mana-mana saat bayangan hitam terlempar. Itu tidak lain adalah leluhur gagak hitam. Di bawah pengaruh gabungan teratai emas dan lagu penekan Dewa, Patriark gagak hitam, yang bersembunyi di antara gagak roh kematian, diledakan. Meskipun gagak roh kematian melindunginya, mereka juga menghalangi penglihatannya. Kali ini, dia dirugikan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wang Chen dan yang lainnya benar-benar mampu menerobos pemusnahan roh gagaknya. Tubuhnya penuh dengan luka. Kekuatan destruktif dari teratai emas itu sangat mengejutkan. Lagu penekan Dewa yang mematikan bahkan lebih mengerikan lagi. Jika bukan karena jutaan burung gagak roh yang menghalangi sejumlah besar energi, mungkin Patriark gagak hitam akan terluka parah saat ini. Kuali Langit dan Bumi Tekan Dunia Pada saat yang sama, pupil mata Wang Chen mengerut ketika dia melihat Patriark Black Crow diledakan. Niat membunuh yang gila muncul di matanya. Membunuh Dengan raungan yang dahsyat, kuali langit dan bumi yang telah dipersiapkan sejak lama, meledak. Bas Lampu merah membubung ke langit. Kekuatan primal keos yang tak terbatas menyatu menjadi sebuah sungai. Sungai itu mengalir deras. Kemanapun ia lewat, semua roh gagak akan disucikan. Kekuatan mengerikan itu bahkan membuat Ji Sueling dan orang suci dari lembah cinta yang hilang saling berpandangan dengan mulut ternganga. Harta berharga macam apa ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pada saat ini, lampu merah itu bahkan membuat ratai emas tampak redup, membuat Tian Mokin kehilangan suaranya. Sekarang bahkan lebih kuat. Ji Sueling terkejut. Kekuatan Wang Chen sepertinya meningkat lagi. Sangat kuat. Dewi lembah kelupaan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ledakan. Di tengah seruan kedua wanita itu, kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen telah berubah menjadi tungku dan menekan Black Crow Patriarch. River of Chaos adalah yang pertama tiba. Tidak, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Mengabaikan luka di tubuhnya, Tuan Tua Gagak Hitam memandangi sungai yang mengalir deras dan sangat terkejut. Wang Chen sangat kuat. Dibandingkan sebelumnya, dia jauh lebih kuat. Dia telah melihat kekuatan kuali langit dan bumi. Kita harus tahu bahwa wakil pemimpin Sekte Matahari Terik telah menderita kerugian besar dari kuali langit dan bumi saat itu. Tapi sekarang, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat. Pada saat ini, sungai kekacauan yang panjang membuat Patriarch Gagak Hitam bergidik ketakutan. Dengan raungan marah, leluhur Gagak Hitam tidak lagi peduli dengan hal lain. Dengan pergantian labu, ribuan burung Gagak Hitam terbang menuju sungai. Pu-pu-pu-pu. Tapi bagaimana burung Gagak Hitam ini bisa menghentikan sungai kekacauan? Di bawah sungai yang panjang, semua makhluk hidup dimusnahkan. Boom! Gelombang kejut yang hebat meledak saat deat Spirit Cross yang tak terhitung jumlahnya menghilang dari dunia. Di tengah suara gemuruh, kuali langit dan bumi turun dari langit dan langsung menuju ke kepala Patriarch Gagak Hitam. Enyahlah! Dengan ekspresi garang, Patriarch Gagak Hitam meraung marah saat dia melihat ke arah kuali langit dan bumi. Ledakan! Dengan sebuah pukulan, gunung dan sungai berubah warna. Cahaya hitam itu menutupi kepalan tangan Patriarch Gagak Hitam seolah-olah itu nyata. Pukulan ini begitu kuat seperti pisau panas yang memotong mentega. Bas! Di bawah kekuatan yang menakutkan, kuali langit dan bumi bergetar sedikit. Pada saat ini, lampu merah yang mekar sepertinya tertahan. Bas! Namun, di saat berikutnya, lampu merah yang tak terbatas semakin mekar. Dibandingkan sebelumnya, itu jauh lebih mempesona. Ark! Ceritan yang menyayat hati keluar dari dalam lampu merah. Pada saat ini, daging dan darah berceceran di udara saat ribuan tetes darah turun. Retak-retak-retak. Tulangnya hancur. Tulang yang murni miliknya hancur saat ini. Di tengah jeritan yang menyayat hati, sosok Black Crow Patriarch mundur dengan cepat. Salah satu lengannya telah hilang tanpa bekas. Lengan seorang ahli yang murni hancur menjadi abu oleh kuali langit dan bumi. Pemandangan ini menyebabkan gunung dan sungai berubah warna, dan bahkan langit dan bumi menjadi tenang. Darah ahli yang murni mewarnai tanah menjadi merah. Di bawah rasa sakit, leluhur gagak hitam menarik nafas dingin. Bagaimana ini mungkin? Wajahnya pucat dan dia tidak percaya. Dia sebenarnya menderita kerugian, menderita kerugian besar. Bahkan dengan kekuatan ahli yang murni, dia sebenarnya menderita kerugian besar melawan Suanyue. Ini tidak bisa diterima oleh Patriarch Gagak Hitam. Dia sangat kuat. Pada saat yang sama, orang suci dari lembah yang terlupakan tercengang. Itu adalah ahli yang murni. Dia sepertinya tahu mengapa Wang Chen bisa membantai mahluk purba. Bagaimanapun, mahluk purba telah tertidur selama jutaan tahun. Jika mereka belum pulih sepenuhnya, kekuatan mereka hanya akan menjadi ahli setengah langkah yang murni. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan ahli puré yang sejati? Biasa saja, lihat aku membunuhmu. Setelah pukulan itu, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Saat ini, wajahnya dingin. Efek dari langkah ini tidak buruk. Pada saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak peduli apa, hari ini, Patriarch Gagak Hitam harus mati. Dia berani mengejar Yosin Yan dan membiarkan Yosin Yan jatuh ke dalam situasi putus asa. Jika Wang Chen tidak membunuhnya, bagaimana dia bisa memadamkan amarah di hatinya? Jika sesuatu terjadi pada Sin Er, aku pasti akan membantai rakyat jelata, menginjak-injak dunia, melenyapkan semua makhluk hidup, dan membiarkan dunia ini berlumuran darah. Saat ini, Wang Chen seperti binatang gila. Membunuh. Setelah melukai para Patriarch Gagak Hitam, kuali langit dan bumi dihabisi sekali lagi. Hari ini, kamu tidak punya jalan keluar. Kekuatanmu lebih rendah dari Patriarch keluar gaji. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu sebelumnya. Sebelumnya, Wang Chen bahkan berpikir bahwa kekuatan Patriarch Gagak Hitam akan melampaui Patriarch keluar gaji. Tapi sekarang, nampaknya Patriarch Gagak Hitam ini memang seperti itu. Mungkin, langkah terkuatnya adalah penghancuran roh gagak. Tapi sayang sekali Wang Chen menjadi musuh dari gerakan ini. Wanita suci lembah tanpa emosi dan kemampuan Jisueling juga mampu menahannya. Ini sangat membatasi kinerja Black Crow Patriarch. Itu setara dengan menekan kekuatan Black Crow Patriarch. Inilah alasan mengapa Wang Chen merasa bahwa kekuatan Patriarch Gagak Hitam lebih rendah daripada Patriarch keluar gaji. Alasan lainnya tentu saja karena labu pembunuh dewa. Seberapa kuatkah labu pembunuh dewa milik keluar gaji? Bahkan harta sihir iblis besar tidak berani bersaing dengannya. Dan harta karun ajaib apa yang dimiliki oleh Patriarch Gagak Hitam. Namun semua ini tidak lagi penting bagi Wang Chen saat ini. Di dalam hatinya yang ada hanyalah pembunuhan. Hari ini dia harus membunuh Black Crow Patriarch. Ledakan. Saat Wang Chen meledakan kuali langit dan bumi sekali lagi kali ini kekuatannya bahkan lebih besar. Gemuruh. Di bawah serangan ini langit dan bumi berubah warna menarik guntur dan kilat yang tak ada habisnya. Petir ilahi sembilan surga. Pada saat yang sama dia mengeluarkan kuali langit dan bumi Wang Chen secara langsung menarik petir ilahi sembilan surga untuk menyerang bersama. pemusnahan teratai emas. Tidak hanya Wang Chen tetapi pada saat ini orang suci dari lembah cinta yang hilang juga melakukan gerakan yang kuat. Tuhan menundukkan. Lagu penaklukan Dewa Jisueling telah memasuki kondisi puncak. Kekuatannya ditampilkan sepenuhnya. Pada saat ini tiga pembangkit tenaga listrik tingkat jenius melakukan gerakan mereka dengan kekuatan penuh menarik kekuatan tempur mereka ke kondisi puncak dalam sekejap. Gemuruh. Guntur bergemuruh di langit. Pada saat ini Patriark gagak hitam berdiri di sana dengan wajah pucat. Matanya terus berkedip dan ekspresinya terus berubah. Retak 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 Pada saat ini lengan yang patah itu terpelintir dan lengan baru masih tumbuh. Tapi yang jelas tidak banyak waktu tersisa untuk Black Crow Patriark. Melihat tiga gerakan kuat yang menyapu dan petir ilahi di langit menghalangi jalannya wajah Patriark gagak hitam berubah muram. Ingin membunuhku? Bermimpilah. Perasaan krisis yang besar ini adalah sesuatu yang belum pernah muncul selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Pada saat ini di bawah perasaan krisis seperti itu Patriark gagak hitam meraung dengan ganas. Istirahatlah untukku. Dengan memutar tubuhnya labu di tangan Patriark gagak hitam berubah menjadi gagak roh kematian raksasa. Bagaimana ini masih berupa labu? Pada saat ini Wang Chen dan yang lainnya tampaknya telah menyadari bahwa apa yang disebut labu di tangan Patriark gagak hitam sebenarnya adalah inkarnasi dari gagak roh kematian yang tiada taranya. Gagak hitam yang tak terbatas dari sebelumnya hanyalah bagian dari gagak roh kematian yang kuat ini. Sekering. Dengan senyuman gila, Patriark gagak hitam membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Astaga! Astaga! Dalam sekejap, seluruh tubuhnya benar-benar bergabung ke dalam deat spirit krow raksasa. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Gagak roh kematian raksasa melebarkan sayapnya dan membubung tinggi. Saat ini, sayapnya benar-benar menutupi langit dan bumi. Sepasang sayap ini berukuran puluhan juta mil. Gagal! Dengan teriakan panjang, gagak hitam membubung ke langit. Ceritan itu memekakkan telinga. Merusak! Raungan tidak jelas terdengar. Sesaat kemudian, mata gagak hitam yang seukuran tangki air meledak dengan cahaya merah iblis. Gagak hitam bergegas menuju kuali langit dan bumi, kelopak rata emas yang tak berujung, gelombang suara yang tak terbatas, dan petir ilahi yang turun. Mencari kematian. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Mungkinkah Black Crow Patriarch ingin menggunakan ini untuk memblokir serangan gabungan mereka bertiga? Jika itu adalah harta ajaib biasa, biarlah. Namun, menghadapi kuali langit dan bumi seperti ini. Tanpa diragukan lagi, Patriarch gagak hitam baru saja mendekati kematian. Pemusnahan dunia. Segel di tangan Wang Chen meledak, dan energi kekacauan yang tak terbatas disuntikkan ke dalam kuali langit dan bumi. Gemuruh. Pada saat berikutnya, kuali langit dan bumi menghantam tubuh gagak hitam, dan energi kekacauan yang tak terbatas menelan gagak hitam raksasa itu. Kresek. Dengan suara gemuruh yang tajam, ribuan petir ilahi menghantam tubuh gagak hitam. Astaga! Teratai emas berkedip-kedip dan ada di mana-mana. Sinar cahaya keemasan memasuki tubuh gagak hitam. Percikan api berkelap-kelip, perunggu dan tulang besinya bergetar dengan cahaya tak berujung. Bas! Terselubung cahaya keemasan, teratai emas melayang di atas kepala gagak hitam. Bas! 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 Gelombang-gelombang suara dan nada mendarat di tubuh gagak hitam. Pada saat ini, langit dan bumi sepertinya hancur. Pada saat ini, gemerlap cahaya tak terbatas dari berbagai warna menutupi seluruh langit dan bumi. Faktanya, di seluruh Ice Tidenation, banyak ahli yang dapat dengan jelas merasakan cahaya di sini, meskipun jaraknya puluhan ribu mil. Mereka bisa merasakan getaran dan aura mengerikan yang datang dari hutan gunung Safage. Saat ini, hutan pegunungan Safage menjadi fokus perhatian banyak ahli. Pertempuran gila masih berlangsung. Ide gila masih dijalankan. Tabrakan kematian yang hebat masih terus terjadi. Hidup layu dan darah segar masih mengalir. 1764. Di tengah cahaya yang terang, sabit malaikat maut menari. Wang Chen, Ji Sueling, dan orang suci dari lembah kelupaan melepaskan gerakan terkuat mereka. Tanpa ragu, mereka akan menggunakan gerakan ini untuk menentukan hasil pertarungan dengan Patriark Black Crow. Gemuruh. Suara gemuruh terus berlanjut. Kuali langit dan bumi memancarkan cahaya merah yang menerangi gunung dan sungai. Lampu merah mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Astaga! Kelopak bunga teratai emas menari-nari di udara, dan cahaya kemasannya sangat menakutkan. Ah! Di tengah lampu merah, lampu emas, dan not balok, serangkaian jeritan akhirnya terdengar. Karena lengah, Patriark Black Crow sudah terluka setelah dipaksa keluar dari lingkaran perlindungan Black Crow. Jadi bagaimana jika dia bergabung dengan labu hitam dan berubah menjadi burung gagak roh kematian yang kuat? Lalu bagaimana jika roh kematian berkokok menutupi langit? Di bawah kuali langit dan bumi, gagak roh kematian yang menutupi langit ditekan dengan kejam. Kelopak bunga teratai emas yang tak berujung menyerbu ke dalam lampu merah, membelah besi seperti lumpur. Daging dan darah gagak roh kematian yang besar berceceran. Not-not musik mengalir satu demi satu. Melodi dewa sejati cukup kuat untuk menekan dewa surgawi, apalagi hanya Patriark gagak hitam. Bahkan jika Jisueling tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, itu masih cukup kuat. Ditambah dengan kuali langit dan bumi serta serangan teratai emas, ketiga serangan itu menyatu dengan sempurna. Suara mendesing. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Di tengah jeritan, tubuh Patriark Black Crow mulai hancur. Di bawah tekanan kuali langit dan bumi, potongan daging dan darah berceceran di udara. Hujan darah ini, betapa menakjubkannya. Membunuh. Melihat Patriark Black Crow terluka parah, Wang Chen tidak lengah. Dia tidak akan memberi Patriark Black Crow kesempatan untuk bernapas. Tatanan surgawi disingkirkan, dan naga ilahi melonjak. Mengaum. Sembilan naga ilahi bersinar dengan cahaya kemasan dan menyerang Patriark Black Crow seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Cahaya kemasan sangat menyilaukan. Cahaya kemasan bahkan menutupi cahaya yang dipancarkan teratai emas. Di bawah kendali teratai emas, Patriark Gagak Hitam tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menahan serangan ini dengan keras. Ah. Ceritan yang menyayat hati terdengar, dan tulang-tulang putih beterbangan. Di bawah serangan ini, separuh tubuh leluhur tua Gagak Hitam langsung roboh. Tinju pencarian surgawi. Sebelum naga ilahi bisa bubar, Wang Chen melangkah keluar dari Chasing Moon. Dengan satu langkah, dia melintasi 10.000 meter dan tiba tepat di depan Black Crow Patriarch. Ledakan. Udara meledak saat cahaya tak terbatas disebarkan oleh Tinju Kaisar Langit. Tinju Celestial Tirk bersinar dengan bintang. Cahaya Tinju menyala, angin Tinju menderu, momentumnya seperti harimau ganas, dan gerakannya seperti naga. Ukulan itu mendarat di depan leluhur tua Gagak Hitam dalam sekejap mata di tengah gemuruh. Ah! Sayap Gagak Hitam besar itu patah saat ini. Hualala! Bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membawa darah yang tak terhitung jumlahnya. KKK! Tulang terus patah saat tubuh Gagak Hitam Raksasa itu mulai terbelah. Puci! Akhirnya, Wang Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung melewati Deat Raven Raksasa dengan keagungan tertinggi. Sebuah lubang besar dan berdarah telah muncul di sisa-sisa Deat Spirit Raven. Darah yang tak terbatas mengalir seperti sungai yang panjang. Setiap tetes darah seniman bela diri alam matahari murni memiliki berat jutaan pound. Tetesan darah yang mengerikan ini jatuh ke tanah, mewarnai seluruh area menjadi merah darah. Ah! Ceritaan putus asa terdengar saat Deat Spirit Raven yang tidak lengkap roboh, dan tubuh Black Crow Patriarch muncul. Dia berlumuran darah, dan tubuhnya tidak lengkap. Swash! 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 Cahaya teratai emas mengambil kesempatan untuk masuk. Tubuh lengkap Black Crow Patriarch terluka parah dalam sekejap mata. Setelah daging dan darahnya terbelah, yang tersisa hanyalah tulang putih yang mengerikan. Ding! 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 Nada terakhir dari lagu penekan Tuhan meledak. Tulang putihnya terbelah dalam sekejap. Astaga! Seberkas cahaya hitam menyala. Dalam menghadapi kematian, leluhur tua gagak hitam sebenarnya ingin membebaskan jiwanya saat ini. Dengan kekuatan matahari murni tertingginya, jika jiwa ilahinya dapat melarikan diri, dia pasti tidak akan mati. Dia masih memiliki harapan untuk bangkit kembali. Kemana kamu pergi? Namun, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Melihat pancaran cahaya hitam, mata Wang Chen menjadi dingin. 10.000 token hantu. Saat jiwa ilahinya terbang, Wang Chen membuang 10.000 token hantu. Menghadapi hasil seperti itu, Wang Chen mungkin sudah siap menghadapinya. Dia sedang menunggu saat ini. Seorang seniman bela diri alam matahari murni sulit dibunuh. Selama esensi darahnya masih ada, dia akan abadi. Di bawah upaya bersama Wang Chen dan yang lainnya, esensi darah Black Crow Patriarch telah lama dihancurkan ketika daging dan darahnya terbelah dan tulangnya patah. Yang tersisa hanyalah kelahiran kembali jiwa ilahi. Token 10.000 hantu Wang Chen sudah disiapkan. Astaga! Token 10.000 hantu dikeluarkan, dan cahaya hitam muncul. 10.000 token hantu, Raja Hantu, muncullah. Wang Chen dengan cepat memanggil roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk Raja Hantu yang kuat. Bagaimana dia bisa membiarkan Black Crow Patriarch punya kesempatan? Saat itu, Wang Chen menyesal membiarkan Patriarch keluarga ji melarikan diri. Itu karena Patriarch keluarga ji memiliki labu pembunuh dewa. Tapi sekarang, apa yang dimiliki Black Crow Patriarch? Cahaya hitam menyelimuti, dan dalam sekejap mata, itu memenjarakan langit dan bumi. Ah! Bayangan hitam itu terdistorsi dan menjerit. Di bawah cahaya 10.000 token hantu, dikelilingi oleh roh jahat yang tak ada habisnya, jalan pelariannya terputus. Asteris meninggal dunia. Asteris meninggal dunia. Serangkaian suara robekan terdengar. Jiwa ilahi Patriarch gagak hitam hancur berkeping-keping pada saat ini. Menarik. Membentuk segel di tangannya, Wang Chen berteriak. Asteris hahahaha, asteris. Angin menderu-deru. Di dalam 10.000 token hantu, kekuatan isap yang kuat telah lahir. Setelah bayangan hitam itu terkoyak, dia menjadi sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Di bawah paksaan raja hantu, dia terbang tak terkendali menuju 10.000 token hantu dalam sekejap mata. Tidak, tidak, Wang Chen, jangan. Jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu siapa yang memberitahuku tentang Yosin Yan. Menghadapi situasi seperti itu, Black Crow Patriarch akhirnya merasa takut. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi hasilnya. Kita harus tahu bahwa dia adalah seniman bela diri alam matahari murni. Sejak zaman kuno, hanya ada sedikit seniman bela diri alam matahari murni yang terbunuh. Terlebih lagi, dia sedang menghadapi seniman bela diri alam bulan hitam sekarang. Dengan kekuatan alam matahari murni, dia seharusnya berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, dia akan binasa. Dia tidak pasrah. Dia ketakutan. Dengan kekuatan alam bulan hitam, membantai alam matahari murni, Wang Chen dan yang lainnya benar-benar berhasil. Di bawah kekuatan gabungan dari tiga orang, Black Crow Patriarch saat ini berada dalam situasi berbahaya. Di tengah ketakutan, Black Crow Patriarch ingin berkompromis saat ini. Dia ingin memenangkan kehidupan yang tercelah. Huh, tidak perlu. Mendengar kata-kata Black Crow Patriarch, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Ingin memohon belas kasihan, Wang Chen tidak akan menerimanya. Patriarch gagak hitam harus mati. Semua orang yang menyakiti Yosin Yan harus mati. Ada pun orang di balik layar. Bahkan jika Black Crow Patriarch tidak mengatakannya, Wang Chen juga bisa menebak secara kasar. Apalagi Wang Chen masih punya kemampuannya sendiri. Meminjam 10.000 token hantu, dia bisa mendapatkan semua jawaban dengan metode pencarian jiwa. Tidak, Wang Chen, kamu tidak bisa melakukan ini. Ah, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mudah melakukannya. Wang Chen, kakakku akan membalaskan dendamku. Dia pasti akan membunuhmu. Melihat Wang Chen menolak komprominya dan benar-benar memutuskan untuk membunuhnya, Black Crow Patriarch putus asa. Dia meraung dan berteriak dengan gila. Namun, semua ini tidak bisa mengubah nasibnya. Astaga! Cahaya hitam menyala, dan saat berikutnya, suara itu tiba-tiba berhenti. Jiwa ilahi Black Crow Patriarch sebenarnya diserap ke dalam 10.000 token hantu pada saat ini. Jiwa ilahi yang murni sangat kuat. Hah! Cahaya menghilang, 10.000 token hantu ditarik, dan angin dingin menderu-deru. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi sunyi-senyap. Kita berhasil. Ji Sueling bergumam dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Menyembeli yang murni. Mereka melakukannya. Pertarungan ini pasti akan mengguncang dunia Fin. Kita harus tahu bahwa sebelumnya, Ji Sueling merasa bahwa hasil terbaik mungkin adalah melukai para Patriarch gagak hitam dan memaksanya mundur. Siapa yang mengira itu benar-benar pembantaian? Dalam pertempuran ini, Wang Chen secara alami memainkan peran penting. Terutama kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen, bahkan lebih arogan. Namun, untuk dapat menyelesaikan pertempuran ini dengan lancar tanpa menemui terlalu banyak masalah dan bahaya, orang suci dari lembah cinta yang hilang memainkan peran penting. Teratai emas itu bersinar terang di langit. Teratai emas telah memainkan peran besar dalam proses tersebut. Dibandingkan dengan kegembiraan Ji Sueling, orang suci dari lembah cinta yang hilang memiliki ekspresi serius saat ini. Melihat Wang Chen yang kembali ke sisinya, orang suci dari lembah cinta yang hilang menarik nafas dalam-dalam. Mungkin, masalah akan segera datang. Kakak dari sesepuh gagak hitam. Wang Chen bertanya dengan dingin. Ya, kakak dari sesepuh gagak hitam. Legenda mengatakan bahwa Patriark gagak hitam dan saudaranya sangat berbakat. Kakak laki-lakinya bahkan lebih menakjubkan. Dia telah melangkah ke alam yang murni hampir seratus tahun yang lalu. Sekarang, dia bahkan sedang berpergian. Jika dia tahu bahwa Black Crow Patriark terbunuh, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas dendam. Orang suci dari lembah cinta yang hilang menghela nafas. Kalau begitu ayo, jika dia berani datang, aku pasti akan membunuhnya. Mata Wang Chen menjadi dingin saat dia mendengus dingin. Kakak dari sesepuh gagak hitam. Terus, Wang Chen ingin membunuh Black Crow Patriark hanya demi Yosin Yan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Belum lagi kakak laki-laki Patriark gagak hitam, bahkan jika itu adalah iblis atau dewa yang hebat, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Lupakan, hati-hati, lembah cintaku yang hilang akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Orang suci dari lembah cinta yang hilang tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa perjalanan hari ini akan mengakibatkan pembantaian para ahli Pureyang. Ini membuatnya tidak tahu apakah harus bahagia atau menghela nafas. Hal-hal gila, orang-orang gila. Sin Er. Adapun Wang Chen, dia tidak punya waktu untuk menjadi begitu emosional. Melihat Yosin Yan yang duduk diam di sana, Wang Chen dengan cepat berjalan ke arahnya. Saat berikutnya, dia datang ke sisi Yosin Yan, tapi ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Ini karena meskipun Yosin Yan telah memurnikan energi ramuan bunga suci, wajahnya masih pucat. Meskipun kekuatan hidupnya telah pulih dengan cepat, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kelemahan Yosin Yan. Dia tampak seperti akan koma kapan saja. Saudara Chen, kamu benar-benar kuat. Anda berhasil, membantai ahli yang murni. Anda gigih sekarang. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat menyakitimu lagi. Sin Er. Aku sangat senang. Yosin Yan berkata dengan lemah sambil melihat ke arah Wang Chen yang datang ke sisinya. Dia mencoba untuk berdiri dengan susah payah, tetapi saat berikutnya, dia terhuyung dan jatuh ke tanah dengan darah. Sin Er. 1765 Sin Er. Ada apa? Sudahkah Anda menyempurnakan semua pil bunga suci? Wang Chen bertanya sambil menatap Yosin Yan yang lemah. Hati Wang Chen terasa berat saat melihat kondisi Yosin Yan. Membunuh Patriark Gagak Hitam tidak membuat Wang Chen merasa puas. Faktanya, hati Wang Chen terbakar amarah. Hem, sayang sekali. Sulit bagi benih kehidupan untuk pulih. Sin Er. Mungkin, aku telah menyanyiakan pil bunga sucimu. Yosin Yan tersenyum sedih saat mendengar kata-kata Wang Chen. Meskipun dia telah pulih, pembakaran benih kehidupan bukanlah sesuatu yang dapat segera dipulihkan oleh pil bunga suci. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Wang Chen menjadi pucat saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Bukankah pil bunga suci mampu menghidupkan kembali orang mati? Mengapa kamu tidak bisa pulih? Itu tidak mungkin. Sin Er. Aku masih punya pil bunga suci. Anda. Wang Chen mulai panik. Jadi bagaimana jika dia harus menyerahkan semua pil bunga suci demi Yosin Yan? Wang Chen dengan putus asa mengeluarkan bunga suci eliksir dari jubahnya lagi. Percuma saja. Saat Wang Chen mengeluarkan pil bunga suci dan Yosin Yan hendak menolaknya, Wang Chen mendengar suara orang suci dari lembah pelupa. Apakah tamu? Wajah Wang Chen menjadi gelap saat dia menoleh untuk melihat orang suci dari lembah kelupaan. Pil bunga suci. Apakah itu dimurnikan oleh bunga suci? Saya tidak menyangka Anda akan mendapatkan harta karun legendaris itu. Orang suci lembah pelupa tetap tenang menghadapi ekspresi dingin Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Bunga suci adalah harta karun legendaris. Dia tidak pernah menyangka Wang Chen akan memilikinya juga. Seberapa besar pertemuan kebetulan yang dia alami. Di saat yang sama, dia melihat Yosin Yan dalam pelukan Wang Chen. Entah kenapa, dia merasa sedikit iri. Untuk dihargai dan dilindungi oleh Wang Chen, wanita ini sangat berharga. Keterampilan medis di lembah kelupaan tidak ada bandingannya. Dia lebih tahu dari Anda bagaimana memperlakukannya. Saat ini, Jisue Ling, yang berdiri diam di samping, berkata dengan lembut. Keterampilan medis di lembah kelupaan tidak ada bandingannya. Setidaknya, di alam iblis, keterampilan medis di lembah kelupaan jelas merupakan yang terbaik. Keterampilan medis yang tak tertandingi. Mendengar perkataan Jisue Ling, jantung Wang Chen berdebar kencang. Kamu punya cara untuk mendapatkan siner, kan? Wang Chen tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah melihat secerca harapan. Mereka yang terlibat dekat tidak dapat melihat dengan jelas. Saat ini, Wang Chen sedang berusaha mencari dokter dalam situasi putus asa. Yosin Yan terlalu penting baginya. Saya tidak punya pilihan. Beni kehidupannya terbakar dan esensi darahnya terbakar habis. Jika itu adalah orang normal, mereka pasti sudah lama mati. Bahkan seorang ahli matahari murni tidak lebih dari ini. Kata orang suci lembah kelupaan dengan tenang. Bagaimana ini mungkin? Wajah Wang Chen menjadi pucat dalam sekejap. Dia meraung tak percaya. Aku tidak punya pilihan, tapi kamu punya pilihan. Kata orang suci dari lembah pelupa dengan lembut. Apa itu? Saat ini, Wang Chen benar-benar cemas. Dia belum pernah merasa cemas sebelumnya. Jika bukan karena ramuan bunga suci milikmu, dia pasti sudah lama mati. Orang suci dari lembah pelupa memandang ramuan bunga suci di tangan Wang Chen dengan ekspresi rumit. Ramuan bunga suci seperti itu sungguh membuat iri. Jika bukan karena ramuan bunga suci, Yosin Yan tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Ini sudah merupakan efek dari ramuan bunga suci. Terlebih lagi, meskipun vitalitas Yosin Yan tampak lemah dan hampir mati, orang suci dari lembah pelupa dapat merasakan gelombang vitalitas yang diam-diam memancar dari tubuhnya. Ini adalah efek dari ramuan bunga suci. Ramuan bunga suci dapat menghidupkan kembali orang mati. Benar. Namun, sari darahnya telah habis terbakar dan benih kehidupannya telah layu. Akan sangat sulit menyelamatkannya hanya dengan ramuan bunga suci. Efek dari pil bunga suci tidak buruk, menghidupkan kembali orang mati. Selama masih ada satu nafas tersisa, itu bisa menghidupkan kembali orang mati. Sayangnya, prasyaratnya adalah masih ada sedikit vitalitas dalam benih kehidupan. Namun, esensi darah Yosin Yan telah hilang sepenuhnya dan benih kehidupannya telah terbakar habis. Ramuan bunga suci tidak bisa menyelamatkannya. Itulah sebabnya bunga suci eliksir tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya dan kehilangan peluang itu. Aku dengar kamu punya ramuan raja. Baru-baru ini, orang suci telah tinggal di lembah kelupaan dan secara alami mengetahui beberapa hal. Tampaknya ada ramuan raja tiada taranya yang tersembunyi di tubuh Wang Chen. Iya. Pada titik ini, Wang Chen tidak lagi peduli tentang bagaimana orang suci mengetahui tentang ramuan raja atau cara menyembunyikan ramuan raja. Darah ramuan raja dapat mengembalikan esensi darah seseorang. Ramuan bunga suci dapat menyalakan aura benih kehidupan. Dengan dua metode ini, dia pasti bisa pulih. Kata orang suci dari lembah kelupaan. Benar-benar. Wang Chen melihat cahaya di ujung terowongan. Keluar. Saat berikutnya, Wang Chen berteriak. Aduh. Dengan teriakan ke kanak-kanakan, ramuan raja diseret keluar oleh Wang Chen. Pada saat ini, ramuan raja tampak sedih dan menyedihkan. Aku tidak mau. Aku tidak ingin menjadi bayi berdarah. Aku tidak ingin menjadi babi berdarah. Setelah mendengar semua yang dikatakan oleh orang suci dari lembah kelupaan, raja apoteker, yang digendong oleh Wang Chen, menjerit cemas. Atau, aku akan merebusmu, atau kamu akan berdarah. Wajah Wang Chen tanpa ekspresi. Aku, kamu, kamu pengganggu sekali. Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah raja ramuan itu menjadi pucat. Dia bisa merasakan bahwa Wang Chen tidak bercanda dengannya kali ini. Jika dia tidak mau berdarah, dia pasti akan direbus. Ini biadab, jahat, bajingan, sampah. Ramuan raja mengutup dalam hatinya. Aku, aku akan berdarah. Oke. Berdarah? Aku, aku akan berdarah. Di bawah ancaman Wang Chen, ramuan raja hanya bisa berbicara dengan menyedihkan. Adegan ini membuat Ji Sueling dan orang suci tercengang. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Wang Chen benar-benar sombong. Jika orang biasa memiliki ramuan raja yang menentang surga, bukankah mereka akan memujanya? Ini adalah harta yang sangat besar. Namun, Wang Chen berkata dia akan berdarah. Ini benar-benar menyanyiakan harta surgawi. Terutama di depan ramuan raja yang lucu. Melihat tatapan menyedihkan sang raja ramuan, bahkan kedua wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon belas kasihan. Apalagi yang kamu inginkan selain darah. Apakah Anda ingin merebusnya? Wang Chen memandang orang suci dan terus bertanya. Desis. Kali ini, ramuan raja benar-benar terkejut. Ah, tidak, kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu, kamu seorang pengganggu. Kamu bilang kalau aku berdarah, kamu tidak akan merebusku. Saya bertemu orang yang salah, saya benar-benar bertemu orang yang salah. Kakak perempuan, selamatkan aku. Ramuan raja langsung menjerit kesakitan. Wang Chen benar-benar tergoda untuk merebusnya. Ini, batuk, batuk, batuk. Orang suci tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan ketenangannya. Tidak dibutuhkan, saudara Chen. Ramuan raja ini menantang surga, saya tidak bisa membiarkannya sia-sia bagi saya. Darahnya cukup untukku. Yosin Yan mau tidak mau berkata dengan lembut. Kemunculan raja ramuan itu mengejutkan Yosin Yan. Dia tidak tahu apa yang ditemui Wang Chen di alam iblis, atau bagaimana Wang Chen menghabiskan beberapa tahun terakhir. Namun, dengan kekuatan Wang Chen saat ini dan semua yang telah diperolehnya, Yosin Yan berpikir bahwa dia pasti telah melalui kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, serta cobaan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, hatinya sakit. Sekarang, bagaimana dia bisa merusak ramuan raja untuknya? Hal ini dapat membantu saudara Chen menaklukkan dunia. Bahkan saat ini, Yosin Yan masih memikirkan. Wang Chen. Tidak perlu untuk itu. Darah ramuan raja cukup untuk memulihkan esensi darahnya. Dengan bantuan pil bunga ilahi, itu sudah cukup untuk pulih. Hanya perlu beberapa waktu baginya untuk pulih. Orang suci tersenyum pahit. Fiuh. Mendengar perkataan kedua dayang itu, raja menghela nafas panjang. Em, darahku sangat kuat. Kali ini, saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Selama satu bulan ini, saya akan menjadi bayi berdarah dan memberinya setengah mangkuk darah setiap hari. Saya jamin dia tidak hanya akan pulih, tapi dia juga akan bisa awet muda selamanya dan mendapatkan peluang besar. Raja pengobatan dengan cepat bersumpah dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, untuk bertahan hidup, dia sepertinya tidak menyadari bahwa kata-katanya membuat mata Jisueling dan orang suci dari lembah yang terlupakan berbinar. Masa muda yang abadi, beberapa kata untuk wanita ini, benar-benar merupakan godaan yang tak tertahankan. Terutama untuk kecantikan yang tiada taraf. Tidak ada wanita yang tidak mau menahan serangan waktu. Raja pengobatan sepertinya telah melompat ke dalam lubang besar. Baiklah, ayo lakukan itu. Setelah menerima balasan dari orang suci dari lembah yang terlupakan, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega dan untuk sementara melepaskan raja obat itu. Raja pengobatan yang menyedihkan telah menukar nasibnya sebagai bayi berdarah dengan kesempatan untuk terus hidup. Hatinya penuh dengan air mata dan ingus. Ayo kembali ke lembah terlupakan. Anda dapat memulihkan diri di sana. Saran orang suci dari lembah yang terlupakan. Em, ayo kembali. Wang Chen setuju tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia memandang Liu Xinian dan berkata, Siner, istirahatlah dengan baik. Paman Fu juga berada di lembah terlupakan sekarang. Paman Fu, benar-benar, itu hebat. Jejak warna kembali ke wajah pucat Yosin Yan. Untunglah Paman Fu baik-baik saja. Perlu diketahui bahwa Yosin Yan sudah memperlakukan Paman Fu seperti kakeknya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Paman Fu, dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen membawa Yosin Yan menuju lembah terlupakan. Huff, bagus sekali. Keluarga Teng, Teng Biao. Saya tidak menyangka Anda akan datang ke alam iblis. Karena itu masalahnya, kamu tidak perlu kembali. Dan semua orang dari keluarga San. Kali ini, jangan berpikir untuk kembali. Keluarga San dan keluarga Teng tidak perlu ada lagi. Jika saya, Wang Chen, tidak memusnahkan kalian semua. Saya bukan manusia. Di lembah terlupakan, setelah menenangkan Yosin Yan, meninggalkan Raja Pengobatan dan Pil Bunga Suci, dan membiarkan Yosin Yan memulihkan diri di ruang rahasia, Wang Chen akhirnya meluangkan waktu untuk menggunakan seni pencarian jiwa untuk menyelidiki semuanya. Tentang Pak Tua Gagak Hitam. Seperti yang diharapkan, itu seperti yang diharapkan Wang Chen. Kali ini, masalah ini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan keluarga San dan keluarga Teng. Saat itu, Nenek Moyang keluarga Teng sepertinya datang ke Alam Iblis dengan kekuatan yang tak tertandingi dan mengenal Black Crow. Sekarang, setelah orang-orang keluarga Teng datang ke Alam Iblis dan diburu oleh Wang Chen, Teng Biao secara pribadi datang ke Alam Iblis dan menemukan Pak Tua Gagak Hitam. Dia memberi tahu Pak Tua Gagak Hitam segalanya tentang Wang Chen. Di saat yang sama, masalah kedatangan Yosin Yan ke Alam Iblis bahkan diketahui oleh keluarga Teng, dan mereka memberi tahu Pak Tua Gagak Hitam. Keluarga Teng menjanjikan keuntungan yang tak tertandingi jika Pak Tua Gagak Hitam membantu membunuh Wang Chen. Inilah alasan mengapa Pak Tua Gagak Hitam mengetahui identitas Yosin Yan. Tentu saja, alasan utama memburu Yosin Yan adalah karena Pak Tua Gagak Hitam ingin mengancam Wang Chen. Dan keuntungan yang dijanjikan oleh keluarga Teng untuk mengancam akan membunuh Wang Chen, Pak Tua Gagak Hitam hanya menerimanya begitu saja. Tujuan sebenarnya adalah mengincar harta karun Wang Chen. Namun, kali ini, Pak Tua Gagak Hitam terjatuh. Petik 2. Adapun keluarga Teng dan keluarga San. Kecelakaan Yosin Yan, merekalah penyebab utamanya. Bagaimana Wang Chen bisa memaafkan? Negara Ice Below, Gua Gagak Hitam, kan? Gua Orang Tua Gagak Hitam. Huh, Teng Biao, tunggu kematiannya. Segera, Wang Chen tidak hanya menyelidiki semuanya, tetapi dia juga mengetahui tempat peristirahatan Teng Biao dan yang lainnya saat ini. Berpikir sampai di sini, cahaya dingin keluar dari mata Wang Chen. Dia berbalik dan bersiap untuk keluar dari lembah tanpa emosi. 1766 Saat Yosin Yan berada dalam pengasingan untuk memulihkan diri, Wang Chen menuju Gua Gagak Hitam dengan niat membunuh. Kini, Liu Xin Yan akhirnya mulai pulih. Wang Chen menghela nafas lega saat dia akan pulih. Namun, jelas masalah ini belum selesai. Pembantaian itu pasti akan menyebar. Melalui teknik pencarian jiwa, niat membunuh Wang Chen meluap. Setelah menginstruksikan Jisueling untuk membantu melindungi kesembuhan Yosin Yan, Wang Chen meninggalkan lembah tanpa emosional sendirian. Apakah kamu mendengar? Gagak Hitam Leluhur Tua terbunuh. Saat Wang Chen sedang dalam perjalanan ke Gua Gagak Hitam, alam iblis sedang gempar akhir-akhir ini. Keributan mengenai keluarga Ji belum meredah, tapi sekarang, berita yang lebih mengejutkan datang. Gagak Hitam Leluhur Tua, seorang ahli matahari murni, telah jatuh di hutan Gunung Safage. Tidak diragukan lagi ini adalah gempa besar yang melanda seluruh wilayah iblis. Kematian seorang ahli matahari murni telah mengguncang langit dan bumi. Bisa dibayangkan kengerian dan keterkejutan di hati setiap orang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Leluhur Tua Gagak Hitam adalah ahli mutlak di negeri Pasang Es. Bagaimana seorang ahli matahari murni bisa jatuh? Siapa yang melakukannya? Ketika berita ini keluar, tidak diketahui berapa banyak orang yang tidak percaya dan berseru. Wang Chen, ku dengar itu Wang Chen. Sebelum Leluhur Tua Gagak Hitam meninggal, pecahan jiwanya diukir dengan gambar Wang Chen dan dikirim ke supremasi yang terselubung surga. Supremasi yang terselubung surga telah mengatakan bahwa dia akan membuat mayat Wang Chen menghilang. Dia ingin menghancurkan Wang Chen sepenuhnya. Akhirnya, di tengah pertanyaan semua orang, sebuah jawaban mengejutkan muncul. Wang Chen, pemuda yang bersinar terang selama pertempuran pemusnahan keluarga Ji sekali lagi menimbulkan sensasi. Dia benar-benar membunuh seorang ahli matahari murni. Kali ini, dia benar-benar membantai para ahli matahari murni dan membunuh Leluhur Tua Gagak Hitam. Setelah menerima berita ini, seluruh alam iblis terjerumus ke dalam badai. Hanya dalam tiga hari yang singkat, nama Wang Chen seperti gelombang dahsyat yang menyapu setiap sudut dunia iblis. Tidak ada orang yang tidak mengetahuinya. Pembantaian Wang Chen terhadap ahli yang murni membuat semua orang menyadari betapa menakutkannya Wang Chen sekali lagi. Mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Wang Chen ini bisa begitu kuat? Tentu saja, meski mereka terkejut, ada juga orang yang mulai meragukannya. Mereka ragu Wang Chen bisa sekuat itu. Bagaimana mungkin dia bisa membantai ahli yang murni sendirian? Orang-orang ini memikirkan inti masalahnya. Kita harus tahu bahwa selama perang keluarga Ji, leluhur tua tertinggi keluarga Ji juga bertarung dengan Wang Chen. Meskipun dalam pertempuran itu, kejayaan Wang Chen tidak terbatas dan mempesona. Tapi bukankah pada akhirnya dia gagal membunuh leluhur agung keluarga Ji? Lagi pula, selain Wang Chen, ada banyak tokoh dikdaya lain yang membantunya, seperti yang terhormat Jiang Ling dan yang terkekang tak terkekang. Keduanya berada di level yang murni. Leluhur tua gagak hitam tidak kalah dengan leluhur agung keluarga Ji. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Wang Chen sendirian? Dalam keadaan seperti itu, semua orang mulai ragu. Perdebatan besar terjadi di dunia iblis. Beberapa penggemar berat Wang Chen atau beberapa orang dengan motif tersembunyi bersikeras bahwa Wang Chen telah membantai ahli yang murni. Sisanya mulai ragu. Perdebatan berlangsung tanpa henti. Mengenai semua perdebatan di dunia luar, terlihat jelas bahwa Wang Chen saat ini tidak peduli sama sekali. Dia sedang dalam perjalanan ke Gua Gagak Hitam. Gua Gagak Hitam letaknya sangat jauh dari lembah cinta tak berbalas. Hampir bisa dikatakan tersebar di seluruh negara ASTD. Bahkan dengan kekuatan teknik gerakan mengejar bulan milik Wang Chen. Dia baru mencapai pegunungan angin hitam di mana Gua Gagak Hitam berada setelah lima hari penuh. Itu di sini. Berdiri di pintu masuk pegunungan, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Melalui seni pencarian jiwa, Wang Chen dapat mempelajari semua yang telah terjadi. Jadi, dia membawa Wang Chen ke sini. Gua Gagak Hitam berada di hutan ini. Teng Biao dan yang lainnya ada di sana. Teng Biao, kembali ke kota surga, aku tidak bisa membunuhmu. Hari ini, aku akan membunuhmu. Mari kita lihat trik apa lagi yang harus Anda lakukan untuk melarikan diri. Dengan cibiran di sudut mulutnya, sosok Wang Chen melintas dan bergegas ke hutan. Tidak bagus, leluhur tua Gagak Hitam telah jatuh. Jauh di dalam pegunungan angin hitam, di dalam gua tempat tinggal yang megah. Saat ini, ada beberapa orang berkumpul di gua tempat tinggalnya. Salah satu pria itu berkata dengan wajah pucat. Di dalam gua tempat tinggalnya, ada suasana yang suram. Mustahil, brengsek, bagaimana ini mungkin? Leluhur tua Gagak Hitam, yang supremasi murni. Di mana Wang Chen bajingan itu, dia hanyalah seorang prajurit bulan hitam. Bagaimana dia bisa membantai ahli yang murni? Tidak mungkin. Wajah pemimpin itu berubah. Mendengar berita ini, dia meraung keras. Jika Wang Chen datang ke sini saat ini, dia pasti akan mengenali pemimpinnya secara sekilas. Bukankah ini Teng Biao? Tempat tinggal gua ini adalah gua Gagak Hitam. Kelompok orang di dalam gua itu adalah Teng Biao dan yang lainnya. Namun, leluhur tua Gagak Hitam memang telah jatuh. Mendengar perkataan Teng Biao, seorang pria parubaya di sampingnya berkata dengan suara rendah. Kata-kata ini membuat wajah Teng Biao menjadi semakin jelek. Pasti ada seseorang yang membantunya. Atau sekte bulan iblis dan keluarga Ji yang terlibat. Teng Biao mengertakkan gigi. Siapa di dunia iblis yang tidak tahu tentang hubungan antara Wang Chen, keluarga Jiang, dan sekte bulan iblis? Teng Biao menyimpulkan bahwa keluarga Jiang dan sekte bulan iblis pasti terlibat dalam jatuhnya Gagak Hitam. Sekarang rencana kita gagal, apa yang harus kita lakukan? Pemimpin dari keluarga Zan Mau tak mau bertanya pada Teng Biao. Nada suaranya berat. Sebelumnya, bahkan setelah Teng Biao mengetahui kekuatan Wang Chen, dia masih bersumpah. Dia sangat percaya diri dalam membunuh Wang Chen. Saat itu, pria parubaya dari keluarga Zan merasa aneh. Belakangan, dia mengetahui bahwa Teng Biao telah bergabung dengan leluhur tua Gagak Hitam. Saat itu, dia bahkan sangat bersemangat. Jika ahli tingkat matahari murni menyerang Wang Chen, apakah Wang Chen masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Namun, hasilnya sekarang seperti ini. Sekarang leluhur tua Gagak Hitam telah mati, maka Wang Chen Huff, Wang Chen pasti sudah mati. Dibandingkan dengan kesungguhan dan keseriusan pria dari keluarga Zan, Teng Biao mencipir. Bahkan, dia menjadi lebih percaya diri dari sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan dia kembali ke benua Tian Suan. Teng Biao mendengus dingin saat pupil matanya berkontraksi dan cahaya dingin muncul di matanya. Keyakinannya yang kuat saat ini bahkan membuat orang lain merasa bingung. Mungkinkah Teng Biao ini masih punya tipu muslihat? Gemuruh. Namun, saat beberapa dari mereka merasa bingung, seluruh tanah tiba-tiba mulai bergetar. Dua Gagak Hitam sepertinya sedang runtuh saat ini. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Adegan yang tiba-tiba itu membuat ekspresi Teng Biao dan yang lainnya berubah drastis. Ayo keluar dan lihat. Saat berikutnya, Teng Biao dan yang lainnya bangkit dan bergegas keluar gua. Mereka agresif. Siapa yang berani menyinggung gua Gagak Hitam? Astaga! Sosok mereka berkedip-kedip dan dalam sekejap mata, Teng Biao dan yang lainnya muncul di ruang terbuka luas di luar gua Gagak Hitam. Desis. Ketika Teng Biao dan yang lainnya dengan jelas melihat sosok yang berdiri di depan mereka, mereka terkejut. Beberapa dari mereka dengan giat menghirup udara dingin. Wang Chen. Di antara mereka, bahkan ada dua pria yang berseru. Benar, orang yang muncul di sini saat ini tidak lain adalah Wang Chen. Dalam lima hari terakhir, dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan akhirnya tiba di gua Gagak Hitam. Hari ini, dia benar-benar melihat Teng Biao di sini. Wang Chen, kamu, bagaimana mungkin kamu? Kemunculan Wang Chen yang tiba-tiba membuat wajah Teng Biao sedikit pucat saat dia berteriak tak percaya. Aku di sini untuk membunuhmu. Wajah Wang Chen tanpa ekspresi. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu. Pada saat berikutnya, Wang Chen meraung dengan marah dan sosoknya langsung keluar. Tidak bagus, cepat mundur. Teng Biao menjadi pucat karena ketakutan. Kemunculan Wang Chen di sini saat ini membuat hati Teng Biao berdebar-debar. Bagaimana Wang Chen bisa tahu tentang tempat ini? Dia sudah tahu tentang masalah antara dia dan Patriark Gagak Hitam. Jika itu masalahnya, Wang Chen pasti akan menjadi gila. Memikirkan tentang Patriark Gagak Hitam yang mengejar Yosin Yan, hati Teng Biao menjadi dingin. Semut, pergilah ke neraka. Auranya melonjak, dan pada saat ini, Wang Chen seperti dewa. Tinju Kaisar Surgawi. Dengan sebuah pukulan, gunung dan sungai kehilangan kilaunya, dan langit menjadi gelap. Wang Chen secara langsung menunjukkan gerakan yang sangat kuat. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Pada saat ini, kilat tak berujung melintas di langit. Ledakan. Ruangnya terdistorsi, dan gelombang udara yang dahsyat berjatuhan tanpa henti. Hal ini membuat Teng Biao dan yang lainnya semakin ketakutan. Meskipun mereka tahu bahwa Wang Chen sangat kuat. Namun, pada saat ini, ketika mereka benar-benar menghadapi Wang Chen, mereka akhirnya menyadari betapa kuatnya Wang Chen. Apakah ini masih sampah dulu? Apakah ini kekuatan Wang Chen? Tidak bagus, kita tidak bisa melarikan diri. Berjuang. Di bawah tinju Kaisar Surgawi, pancaran tinju Mekar, langsung menutup semua rute pelarian. Seorang lelaki tua dari keluarga Chen berteriak saat melihat pemandangan ini, wajahnya pucat. Sebuah gerakan yang sangat kuat menutup seluruh ruang, dan mereka hanya bisa menahannya. Karena itu masalahnya, mereka akan bertengkar. Mereka pasti tidak akan duduk diam dan menunggu kematian mereka. Membunuh. Orang tua dari keluarga Zan meraung sambil mengeluarkan senjata ilahi di tangannya dan melemparkannya ke arah Wang Chen. Huff, bulan mistik level 5, seekor semut kecil berani menjungkir balikkan langit. Melihat lelaki tua yang maju, wajah Wang Chen penuh dengan penghinaan. Ledakan. Di tengah ledakan keras, tinju Wang Chen berbenturan dengan senjata ilahi. Dia menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan senjata dewa tertinggi. Waktu dan ruang seakan membeku, dan ruang seakan memadat. Tabrakan hebat itu terjadi pada saat berikutnya. Retak. 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 Hanya dalam sekejap, ribuan suara retakan terdengar. Senjata ilahi di tangan lelaki tua itu langsung hancur di bawah kekuatan tertinggi tinju kaisar langit. Senjata suci yang kuat itu benar-benar berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata, terbang ke segala arah. Ledakan. Di bawah tatapan ngeri lelaki tua itu, momentum Wang Chen tidak berkurang, dan pukulan ini mendarat dengan kejam di tubuh lelaki tua itu. Astaga. Di bawah suara tabrakan, di bawah kekuatan yang menakutkan itu, lelaki tua keluarga Zan bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum tubuhnya hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Darah tak berujung menghujani, dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Tulang putih tak berujung keluar. Dengan gerakan ini, Wang Chen membuat lelaki tua keluarga Mistik Moon Zan level 5 ini menghilang tanpa jejak. 1767. Dengan satu gerakan, Wang Chen membunuh seorang pria parubaya dari keluarga Zan dalam sekejap. Melihat pria parubaya dari keluarga Zan tidak memiliki darah dan daging yang tersisa, Teng Biao dan yang lainnya terkejut. Lawan, dia tidak akan membiarkan kita pergi hari ini. Lawan dia sampai mati. Di bawah keagungan Wang Chen, anggota keluarga Zan dan keluarga Teng sudah menjadi gila. Mata mereka merah. Di bawah ancaman kematian, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Swosh, swosh. Sesaat kemudian, sosok-sosok muncul dari dalam gua. Dalam sekejap mata, beberapa sosok berlari menuju Wang Chen. Semuanya sia-sia. Menghadapi orang-orang ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Pergi. Memegang kuali langit dan bumi, Wang Chen mengayunkannya dengan ringan. Saat ini, dia langsung mengeluarkan kuali langit dan bumi. Menghadapi orang-orang ini, dia tidak ingin membuang waktu. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Petir menyambar, dan cahaya merah memenuhi langit. Saat ini, langit dan bumi sepi. Swosh, swosh, swosh. Dalam sekejap, darah menghujani. Ceritan tak berujung bergema, dan pada saat berikutnya, tiba-tiba berhenti. Saat lampu merah menghilang, semua orang yang bergegas menuju Wang Chen menghilang tanpa jejak. Di bawah kuali langit dan bumi, orang-orang ini terbunuh dalam sekejap. Desis. Pemandangan seperti itu mengejutkan Teng Biao. Kita harus tahu bahwa orang-orang di sini semuanya adalah tokoh dikdaya bela diri milik Tuhan. Dengan kekuatan seperti itu, mereka semua dibunuh oleh Wang Chen dalam hitungan detik. Hati Teng Biao seakan membeku. Semut berani menjungkir balikan langit. Aku akan membunuhmu seperti menyembeli ayam dan anjing. Dengan satu gerakan, dia membunuh beberapa orang lagi. Aura Wang Chen menjadi semakin mendominasi. Teng Biao, hari ini, kamu tidak bisa pergi. Astaga, astaga. Saat suaranya jatuh, pupil mata Wang Chen menyusut. Sosoknya melintas, langsung menuju Teng Biao. Bagus sangat bagus. Wang Chen, sepertinya kamu tidak berencana melepaskan kami. Kamu ingin membunuhku. Hari ini, jangan berpikir bahwa kamu akan mendapatkan akhir yang baik. Melihat Wang Chen menerkam ke arahnya, mata Teng Biao menunjukkan sedikit keengganan. Kesempatan yang ditunggunya belum tiba, tapi Wang Chen sudah menyerang lebih dulu. Hal ini menyebabkan rencana Teng Biao gagal. Awalnya, dia ingin menggunakan leluhur gagak hitam untuk membunuh Wang Chen. Namun, dia gagal pada akhirnya. Sebelumnya, dia ingin membunuh Wang Chen dengan bantuan saudara laki-laki patriark gagak hitam, supremasi yang terselubung surga. Tapi sekarang, Wang Chen telah menemukannya sebelumnya. Tapi itu tidak masalah. Teng Biao masih punya metode lain. Senyuman sinis terlihat di wajah Teng Biao. Saat Wang Chen bergegas mendekat, Teng Biao bergerak. Pergi. Teng Biao berteriak pada seorang pria dari keluarga Teng di sampingnya. Mendengar perkataan Teng Biao, wajah pria dari keluarga Teng itu menjadi pucat. Ah, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Sesaat kemudian, pria itu tiba-tiba meraung marah. Desir-desir. Dia benar-benar bergegas keluar sendirian dan bergegas menuju Wang Chen. Ledakan. Namun, setelah pria itu bergegas keluar, dia tidak melawan Wang Chen. Sebaliknya, dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Gemuruh. Dengan ledakan yang teredam, tubuh lelaki keluarga Teng itu terkoyak. Hujan darah yang tak ada habisnya menyembur keluar. Tidak baik. Melihat adegan ini, hati Wang Chen tenggelam. Hujan darah hitam yang tiada henti membuat Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Hahaha, Wang Chen, mati. Hahaha. Teng Biao tertawa terbahak-bahak. Hujan darah hitam. Itu benar. Ini adalah metode Teng Biao. Orang ini adalah pria beracun yang diasuh keluarga Teng sejak dia masih muda. Darah di tubuhnya sangat beracun. Sejak muda, dia telah mengisi tubuhnya dengan ratusan racun. Tidak ada satupun daging di tubuhnya. Setiap tetes darah mengandung racun yang mengerikan. Bahkan jika itu adalah kekuatan Tuhan, di bawah racun seperti itu, mereka akan menjadi abu. Mendesis. Karena lengah, darah menyembur ke tubuh Wang Chen. Dalam sekejap mata, asap tebal mengepul dan suara korosif terdengar. Di bawah hujan darah ini, tubuh Wang Chen berlubang. Desir-desir-desir. Menahan rasa sakit, garis keturunan kaisar di tubuh Wang Chen mulai beredar dengan gila-gilaan. Kekuatan garis keturunan yang tak ada habisnya meledak untuk melawan serangan racun. Enyahlah. Sambil meraung, Wang Chen mengangkat kedua tangannya dan langsung menyebarkan kabut beracun dan darah beracun yang tak ada habisnya. Energi kacau dan garis keturunan kaisar di tubuhnya mulai dengan cepat menetralkan racun. Gulungan dewa bintang mulai digunakan, dan kekuatan bintang yang tak ada habisnya diintegrasikan ke dalam tubuh Wang Chen. Teknik star body tempering terus beredar. Pada saat ini, tubuh Wang Chen yang rusak mulai pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Tubuh bintang-bintang itu abadi. Bagaimana Wang Chen bisa terbunuh oleh racun ini? Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengeluarkan pil penawar racun yang telah disiapkan Yao Huang untuknya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Selain itu, Wang Chen telah memurnikan darah Raja Yao yang tak terhitung jumlahnya. Ini semakin memperkuat fisik Wang Chen ke tingkat yang mengerikan. Pada saat ini, di hadapan racun yang begitu kuat, seorang seniman bela diri biasa akan dimusnahkan. Namun, Wang Chen menolaknya dengan sekuat tenaga. Bagaimana ini mungkin? Di kejauhan, Teng Biao yang semula mengira Wang Chen sudah mati, berhenti tertawa saat melihat perubahan pada Wang Chen. Dia melebarkan matanya dan berseru tak percaya. Boom! Gelombang udara meledak, dan darah beracun yang tak ada habisnya terlempar. Wang Chen keluar dari kabut beracun seperti iblis. Retak-retak-retak. Semua otot dan tulang di tubuhnya sedang direkonstruksi. Saat ini, Wang Chen tampak seperti iblis. Tidak, tidak mungkin seperti ini. Bagaimana kamu bisa menolak racun seperti itu? Kita harus tahu bahwa pria beracun itu adalah salah satu harta terbesar keluarga Teng. Bagaimana bisa rusak? Itu tidak memberikan efek sedikitpun. Hal ini membuat Teng Biao bingung. Mati. Menghadapi keterkejutan Teng Biao, Wang Chen tanpa ekspresi. Hari ini, dia harus membunuh Teng Biao. Apakah Teng Biao mengira dia punya peluang? Astaga! Dalam sekejap, Tinju Kaisar Surgawi Wang Chen meledak lagi. Sikapnya yang mengesankan tidak dapat dihentikan. Tinju Kaisar Langit membuat matahari dan bulan kehilangan warnanya. Suara mendesing. Deru angin yang menakutkan terdengar. Pada saat ini, langit seolah tertutup, dan tanah seolah runtuh. Ledakan. Gelombang udara yang mengerikan meledak. Teng Biao dan yang lainnya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Gemuruh. Dua gagak hitam di belakang mereka tidak dapat menahan aura Wang Chen dan runtuh. Tempat tinggal gua seorang ahli yang murni menjadi reruntuhan. Of! Darah muncrat, dan orang-orang di sekitar Teng Biao berjatuhan satu demi satu. Dalam sekejap mata, beberapa orang tewas. Hanya Teng Biao yang tersisa, dan wajahnya pucat. Bang! Di tengah benturan keras, Teng Biao terlempar sejauh puluhan ribu meter. Ledakan. Tubuhnya terhempas ke puncak gunung dan tertanam di puncak gunung. Retak-retak-retak. Semua tulang di tubuhnya patah, dan darah terus muncrat. Kehidupan Teng Biao tergantung pada seutas benang. Dia bahkan ingin berteriak, tapi tidak bisa. Teng Biao adalah satu-satunya yang tersisa dari barisan kuat sebelumnya, dan dia sedang berjuang. Wang Chen melambat dan berjalan menuju Teng Biao selangkah demi selangkah. Buk-buk-buk. Setiap langkah Wang Chen seakan mengguncang gunung dan sungai. Langkah kaki ini sepertinya terus-menerus mengetuk hati Teng Biao. Kamu. Jangan. Jangan bunuh aku. Kamu. Kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu berani membunuhku, keluarga Wangmu akan hancur. Patriarku tidak akan melepaskanmu. Patriark Teng Li akan mengejar keluarga Wang Anda sejauh ribuan mil. Dia akan menghancurkan warisan keluarga Wang. Mata Teng Biao dipenuhi ketakutan. Melihat Wang Chen yang tanpa ekspresi, dia mulai gemetar. Teng Li. Mendengar kata-kata Teng Biao, Mata Wang Chen bersinar dengan kejam. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkat Teng Biao seperti semut. Hari ini, kamu harus mati. Adapun Teng Li, jika dia berani datang, aku akan mengambil kepalanya. Mata Wang Chen kejam. Teng Li. Wang Chen berharap orang ini akan datang. Dia ingin melihat seberapa kuat sebenarnya Teng Li. Saat itu, Wang Chen hanyalah seekor semut di depan Teng Li. Bahkan salah satu doppelganger Teng Li bisa menempatkan Wang Chen dalam situasi putus asa. Bagaimana dengan sekarang? Wang Chen sangat menantikannya. Adapun kamu, sekarang, pergilah ke neraka. Hari ini, Anda tidak akan seberuntung saat berada di kota surga. Keluarga Teng juga akan dimusnahkan. Saat berikutnya, saat Teng Biao masih gemetar, Wang Chen berkata dengan tenang. Saat suaranya jatuh, dia meninju. Ledakan. Darah dan daging berceceran. Ceritan Teng Biao sangat menyayat hati. Tulang dan dagingnya mulai terbelah, dan darahnya bertebaran di udara. Ah, Wang Chen, kamu tidak bisa kembali. Anda tidak bisa kembali ke benua langit yang mendalam. Surga terselubung tertinggi akan membunuhmu. Dalam menghadapi keputus asaan dan kematian, Teng Biao melolong kesakitan. Akibat dari kematian tidak dapat diubah. Kata-kata Wang Chen membuat hati Teng Biao menjadi dingin. Gerbang neraka terbuka, dan Teng Biao, yang tidak berani jatuh, berbicara dengan kejam. Mati. Mendengar kata-kata Teng Biao, ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Retakan. Tulang Teng Biao roboh, dan teriakannya berhenti. Suara mendesing. Hembusan angin bertiup, dan tulang, daging, dan darah yang tak terhitung jumlahnya melebur ke dunia. Seolah-olah Teng Biao tidak pernah muncul. Yang tersisa hanyalah reruntuhan gua gagak hitam. Udara dipenuhi bau samar darah, seolah menceritakan kisah apa yang telah terjadi. Wang Chen berdiri dengan tenang di atas reruntuhan. Teng Biao akhirnya mati. Kekuatan Tuhan yang sombong dan tak tertandingi di api penyucian. Sekarang, di depan Wang Chen, dia hanyalah seekor semut. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Gagak hitam sudah mati, dan Teng Biao sudah mati. Di mana keluarga Teng dan keluarga Zan yang lain. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Nada suaranya sedingin es. Dan surga terselubung tertinggi. Kamu ingin membunuhku. Ayo. Kemudian, memikirkan berita yang dia dengar beberapa hari terakhir, Wang Chen menatap gua itu. Surga terselubung tertinggi, saudara laki-laki tetua gagak hitam, adalah seorang pejuang matahari murni yang kuat. Kapan dia akan muncul? Seberapa kuat dia? Saya perlu menyempurnakan kuali langit dan bumi sesegera mungkin dan masuk ke dalam barisan pejuang matahari murni. Saya ingin tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikan saya. Setelah beberapa saat, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam. 1768. Wuss, wuss. Angin menderu-deru. Saat Wang Chen pergi, gua gagak hitam, tempat yang dulunya dianggap sebagai tempat suci, kini berantakan. Astaga. Tidak lama setelah Wang Chen menghilang, sesosok tubuh muncul di tempat yang sama. Ah, siapa, siapa yang melakukan ini? Orang itu meraung dengan marah ketika dia melihat gua gagak hitam yang hancur dan reruntuhannya. Boom, boom, boom. Saat dia meraung, dunia di sekitarnya meledak. Serangkaian suara gemuruh terdengar, melekat di telinga. Bajingan, siapa yang berani menghancurkan gua gagak hitam? Dimanapun kamu berada, aku, Zetian, bersumpah akan membunuhmu. Tria itu meraung marah setelah beberapa saat menjadi gila. Dia adalah supremasi yang menyelubungi Tian. Dia adalah ahli top di Ice Tidenation, kakak laki-laki dari Black Crow Patriarch, yang maha kuasa murni yang terkenal. Dia sangat marah ketika menerima berita kematian Black Crow. Selama beberapa hari terakhir, dia bergegas menuju gua gagak hitam. Siapa sangka dia akan melihat gurun. Bau darah, orang-orang dari benua langit yang mendalam itu terbunuh. Supremasi Serouding Tian mendengus dingin ketika dia merasakan bau darah di udara yang belum hilang. Begitu dia mengatakan itu, ekspresinya berubah. Wang Chen, itu pasti kamu. Dia dengan cepat memikirkan Wang Chen. Bahkan jika Patriarch Gagak Hitam telah jatuh, dia, Zetian, masih hidup. Hampir tidak ada orang yang berani menimbulkan masalah di gua gagak hitam. Orang-orang dari benua langit yang mendalam tidak diragukan lagi dibunuh oleh Wang Chen. Bajingan, aku akan membunuhmu. Dalam sekejap, supremasi terselubung Tian mengejar Wang Chen. Dia langsung menuju ke arah lembah cinta tak berbalas untuk memburu Wang Chen. Dia yakin Wang Chen belum pergi jauh. Astaga, astaga. Saat sosoknya bersinar, pemandangan di sekitarnya memudar. Angin menderu-deru di telinganya. Kecepatan supremasi yang menyelubung itian sangatlah cepat. Sial, kamu masih berhasil melarikan diri. Wang Chen, sepertinya kecepatanmu sungguh luar biasa. Empat hari kemudian, supremasi yang terselubung langit berhenti di puncak gunung tidak jauh dari lembah cinta yang terlupakan. Dia mendengus dengan ekspresi muram. Setelah empat hari pengejaran, akhirnya dia sampai di lembah cinta tak berbalas. Namun, Wang Chen tidak dikejar. Faktanya, Overlord's Roading Heaven bahkan tidak melihat jejak Wang Chen. Seberapa marahnya dia, dia membiarkan Wang Chen melarikan diri ke lembah kelupaan. Bahkan supremasi yang menyelubungi langit tidak berani menyerang secara sembarangan, mengingat warisan tertinggi dari lembah cinta yang hilang dan kekuatannya yang luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan merasa senang jika menyinggung lembah cinta yang terlupakan. Huh, bagus sekali. Aku akan mengampuni hidupmu kali ini. Saya pasti akan mengambil kepala anjing Anda di masa depan. Setelah ekspresinya berubah sejenak, yang mulia surga terselubung mendengus dengan wajah muram. Dengan itu, dia hanya bisa berbalik dan pergi. Yang tidak diketahui oleh supremasi yang terselubung surga adalah Wang Chen tidak kembali ke lembah cinta yang terlupakan. Setelah membunuh Teng Biao dan yang lainnya dan menggunakan seni pencarian jiwa, Wang Chen menggunakan metode untuk menghubungi keluarga Zan dan keluarga Teng untuk mengirimkan sinyal, memanggil semua anggota keluarga Zan dan keluarga Teng di dunia iblis untuk berkumpul. Di negara gelombang S. Kali ini, Wang Chen akan membunuh mereka semua. Dia tidak akan membiarkan satupun anggota keluarga Zan atau Teng kembali ke benua langit yang mendalam. Karena mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan, mereka harus menanggung akibat yang tidak dapat mereka tanggung. Setelah tujuh hari penuh, semua anggota keluarga Zan dan Teng di alam iblis secara bertahap berkumpul di tempat yang diminta Wang Chen. Ini adalah hutan pegunungan terpencil di negara gelombang S. Benar, ini adalah tempat yang dipilih Wang Chen. Pada hari ini, lusinan orang dari keluarga Zan dan Teng di benua langit yang mendalam berkumpul di ruang terbuka di hutan pegunungan yang terpencil. Mereka semua adalah elit yang dipilih oleh keluarga Zan dan Teng, talenta yang datang ke alam iblis untuk mendapatkan pengalaman. Di mana nenek moyang keluarga Teng? Bukankah Teng Biao mengatakan bahwa dia akan mengumumkan sesuatu yang besar hari ini? Ini tentang Wang Chen. Orang ini luar biasa. Dia benar-benar menghancurkan keluarga Ji dan membunuh leluhur gagak hitam. Itu adalah ahli matahari murni. Keluarga Zan dan Teng kita mungkin membuat pilihan yang salah dengan melawan Wang Chen ini. Orang ini telah tumbuh begitu cepat sehingga dia menjadi sangat kuat sekarang. Merupakan kesalahan besar jika tidak membunuhnya saat itu. Saat ini, puluhan orang yang berkumpul di ruang terbuka tersebut masih belum melihat sosok Teng Biao dan yang lainnya, sehingga mereka mau tidak mau berdiskusi. Terutama ketika menyangkut masalah Wang Chen, mereka dipenuhi dengan emosi. Tidak bagus. Semuanya, cepat pergi. Tinggalkan tempat ini. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba datang dari jauh. Melihat puluhan orang menunggu di sini, sosok itu berteriak cemas. Apa yang salah? Orang yang datang adalah anggota inti dari keluarga Teng. Melihat orang ini, semua orang yang hadir pasti bingung. Leluhur Teng Biao dan yang lainnya, mereka mungkin sudah mati. Gua gagak hitam diratakan. Hari ini, supremasis Roding Heaven mengumumkan bahwa dia akan mulai memburu Wang Chen. Gua gagak hitam dihancurkan oleh Wang Chen. Leluhur Teng Biao dan yang lainnya telah pergi ke negara Jin Api untuk menyaksikan pertempuran antara Wang Chen dan keluarga Ji. Setelah itu, mereka kembali ke gua gagak hitam dan tidak ada kabar tentang mereka. Mereka pasti dibunuh oleh Wang Chen. Sekarang kita sudah berkumpul di sini, itu pasti rencana Wang Chen. Dia ingin kita semua mati di alam iblis. Orang yang datang sangat gugup. Bas! Perkataan orang ini langsung menimbulkan keributan. Bagaimana ini mungkin? Sial, ini tidak mungkin benar. Bagaimana leluhur Teng Biao dan yang lainnya bisa dibunuh? Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dan kemudian mereka mulai berseru tak percaya. Itu benar, itu semua benar. Karena Patriark yang terselubung surga berkata demikian, itu tidak mungkin salah. Ya Tuhan, Wang Chen ini benar-benar membunuh leluhur Teng Biao dan yang lainnya. Tidak bagus, kami telah ditipu. Cepat pergi. Saat ini, pemandangan sedang kacau. Saat ini, puluhan orang yang hadir sepertinya merasa situasinya kurang baik. Hingga saat ini, leluhur Teng Biao dan yang lainnya masih belum muncul. Ini sendiri merupakan sebuah masalah. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Namun, saat keluarga Teng dan keluarga Zan sedang gempar dan hendak pergi, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Sesaat kemudian, sosok seperti dewa muncul di langit dari jauh. Mengetuk. 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 Dalam sekejap mata, sosok itu tiba di depan semua orang. Wang Chen, ini benar-benar kamu. Ya Tuhan, itu benar-benar Wang Chen. Kita semua telah ditipu. Setelah melihat sosok Wang Chen dengan jelas, semua orang di lapangan tiba-tiba menjadi pucat. Wajah banyak orang bahkan menjadi pucat. Seberapa terkenalnya Wang Chen sekarang? Faktanya, banyak orang sudah menyesal menjadikan Wang Chen sebagai musuh. Sekarang, Wang Chen telah menggunakan skema untuk memikat mereka semua ke sini. Tujuannya sangat jelas. Memikirkan kekuatan Wang Chen dan tujuannya, semua orang terkejut. Pergi. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan itu berteriak dan bergegas keluar dari hutan pegunungan barbar. Kemana kamu pergi? Wang Chen mencibir saat dia melihat kerumunan itu bubar dalam keributan. Membunuh. Sambil mengaum, Wang Chen segera mengeluarkan token 10 ribu hantu. 10 ribu hantu, dengarkan perintahku. Dengan lambayan token, puluhan ribu hantu jahat langsung dipanggil. Langit gelap dan bumi gelap. Hantu jahat yang tak ada habisnya menutupi langit. Wow wow wow. Ratapan hantu dan lolongan serigala membuat orang bergidik. Segel surgawi. Setelah membasmi hantu jahat, Wang Chen melanjutkan dengan segel surgawi. Di bawah kendali Wang Chen, segel surgawi empat sisi berubah menjadi gunung besar dan mendesak ke depan. Ah, tidak, aku tidak ingin mati. Di bawah naungan segel surgawi, para seniman bela diri menjerit kesakitan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka menemukan aura mereka tersegel. Mereka ingin melawan, tetapi mereka menemukan bahwa aura segel surgawi tidak ada bandingannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Pada saat ini, semua seniman bela diri yang diselimuti oleh segel surgawi ketakutan dan putus asa. Ledakan. Segel surgawi tanpa ampun menyelimuti mereka. Dong, dong, dong. Tanahnya berguncang, langit bergemuruh. Debu tak berujung membubung, dan retakan tak berujung menyebar. Ah, ceritan itu menyayat hati, daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Di bawah penindasan segel surgawi, seniman bela diri dari keluarga Teng dan San langsung terbunuh. Tinju kaisar surgawi. Dengan sekejap, aura Wang Chen tak tertandingi. Astaga, astaga. Sosoknya muncul di dalam gua. Mengejar bulan mengambil langkah sejauh 10 ribu meter. Siapa yang bisa lepas dari Wang Chen? Belum lagi para seniman bela diri biasa dari keluarga Teng dan San. Bahkan kecepatan leluhur mereka sepenuhnya dibayangi oleh kecepatan Wang Chen. Dan, bahkan seniman bela diri yang murni mungkin tidak mampu menandingi kecepatan Wang Chen. Dengan kecepatan seperti itu, Wang Chen berhasil menerobos kerumunan. Dia menarik busurnya dengan kedua tangan dan terus-menerus meninju dengan tinju kaisar langit. Puff, puff, puff. Setiap pukulan menyebabkan langit berubah warna. Setiap pukulan meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, menghadapi generasi muda dari keluarga Teng dan San, bukankah itu seperti menghancurkan semut? Setiap pukulan menyebabkan gelombang darah yang tak terbatas melonjak dengan hebat. Dengan setiap pukulan, satu nyawa hilang. Saat ini, Wang Chen adalah dewa kematian. Saat ini, Wang Chen adalah iblis. Saat ini, dia seperti malaikat maut, memanen nyawa satu per satu. Di sisi lain Wang Chen, ada banyak roh jahat yang mengelilingi anggota keluarga Teng dan keluarga San. Orang-orang ini bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Semua anggota keluarga Teng dan San berada dalam situasi putus asa. Mereka mencoba menjadi gila dan melawan. Namun, mereka dengan cepat ditekan oleh Wang Chen. Hanya dalam waktu singkat, puluhan generasi muda keluarga San dan Teng telah tumbang. Hah. Setelah membunuh semua orang dan mengumpulkan jiwa mereka, Wang Chen menghentikan amukannya yang heboh. Dia menghela nafas. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan keluargamu karena telah memilikku sebagai musuhmu. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan leluhur Anda karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukannya. Naga memiliki sisik terbalik, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Saya juga sama. Melihat mayat-mayat di seluruh tanah, wajah Wang Chen tanpa ekspresi saat dia berkata dengan ringan. Mengumpulkan. Dengan itu, Wang Chen membuka medan Perang Sura. Dalam sekejap mata, semua mayat terlempar ke dalamnya. Mengaum. Raja Shuro meraum. Detik berikutnya, dia mulai melahap. Alam surgawi, keluarga Ji, keluarga Teng, keluarga San. Sekarang, Raja Sura telah melahap banyak ahli dan daging. Mungkin, dia akan segera tumbuh menjadi Raja Shuro berlengan delapan. Melihat transformasi Raja Sura, mulut Wang Chen membentuk senyuman. Raja Sura berlengan delapan. Wang Chen sangat menantikan untuk melihat betapa kuatnya dia. Kain kafan surga, tunggu aku membunuhmu. Setelah meninggalkan medan Perang Sura, Wang Chen melihat ke tanah yang berantakan dan mendengus dingin. Anggota keluarga Teng dan San hampir semuanya tewas. Wang Chen akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Shroudhaven. 1769. Lembah cinta yang terlupakan. Sepuluh hari kemudian, Wang Chen kembali ke tempat ini. Bagaimana kabar siner? Setelah kembali ke lembah ketidakpedulian, Wang Chen langsung pergi ke halaman rumahnya. Di sini, dia melihat orang suci dari lembah cinta yang hilang dan Ji Sueling. Tampaknya hubungan keduanya telah meningkat pesat. Wang Chen ingat ketika mereka pertama kali bertemu, keduanya tampaknya tidak memiliki hubungan yang baik. Tapi sekarang, dia melihat keduanya berbicara dan tertawa. Namun, Wang Chen tidak peduli dengan semua ini. Dia melihat keduanya dan bertanya tentang Yosin Yan. Sepuluh hari telah berlalu. Bagaimana kabar Yosin Yan? Apakah dia sudah pulih sedikit? Dia sedang dalam masa pemulihan. Tiga hari lalu, Yosin Yan keluar dari pengasingan. Dia sudah cukup pulih. Pak Aman Fu menjaganya di pengasingan. Pengasingan ini mungkin berlangsung sebulan. Dengan pil bunga suci dan darah raja obat, itu sudah cukup untuk membantunya pulih sepenuhnya. Gumam orang suci dari lembah cinta yang terlupakan. Itu bagus. Wang Chen menghela nafas lega pada perawan lembah kelupaan. Saya ingin berkultivasi dalam pengasingan. Jika ada kabar dari leluhur keluarga Ji, segera beritahu saya. Wang Chen berkata setelah hening beberapa saat. Sekarang, leluhur gagak hitam telah terbunuh. Yosin Yan sedang mengasingkan diri. Hampir seluruh anggota keluarga Teng dan Zan di alam iblis telah dibunuh oleh Wang Chen. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu kabar dari leluhur keluarga Ji dan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Kita harus tahu bahwa supremasi yang terselubung surga masih mengincarnya. Tentu, pilih salah satu ruang rahasia di lembah cinta yang terlupakan. Jika ada berita, saya akan segera memberitahu Anda. Juga, penghalang dari tiga alam bergetar. Itu bisa pecah kapan saja. Mungkin Anda perlu bersiap. Perawan lembah kelupaan memperhatikan Wang Chen dalam-dalam. Sepertinya dia sudah mengetahui sesuatu. Penampilan ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Sepertinya kamu tahu. Wang Chen bertanya. Benua Tian Suan, tidak ada kekurangan orang dari pihakmu di dunia iblis. Kata orang suci dari lembah kelupaan dengan lembut. Dong. Kata-kata ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia memandang orang suci lembah kelupaan dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Benua langit yang mendalam dan alam iblis selalu dipisahkan oleh penghalang besar. Sulit bagi kedua belah pihak untuk akur. Kekuatan alam iblis selalu memandang benua langit yang mendalam sebagai dunia rendahan. Setelah diperbudak selama jutaan tahun, benua langit yang mendalam dipenuhi dengan kewaspadaan terhadap alam iblis. Sekarang identitasnya telah terungkap, bagaimana mungkin Wang Chen tidak waspada. Sepertinya luka parah yang dialami Sin Air telah mengingatkan lembah kelupaan akan kehadiran manusia. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berangsur-angsur menjadi serius. Lembah tanpa emosiku memiliki warisan dari iblis besar gelombang. Melihat ekspresi serius Wang Chen, orang suci dari lembah pelupa tersenyum dan menambahkan di saat berikutnya. Asteris desis, asteris. Kata-katanya membuat ekspresi Wang Chen semakin berubah. Warisan setan hebat. Wang Chen secara alami tahu apa arti warisan iblis besar. Dia tidak menyangka orang suci dari lembah kelupaan akan mengambil inisiatif untuk mengatakan ini saat ini. Setelah terkejut, Wang Chen dengan cepat mengerti. Sebagai tanah suci dengan sejarah jutaan tahun, lembah kelupaan memiliki warisan dari iblis besar. Mungkin itu bukan orang luar. Memikirkan hal ini, Wang Chen perlahan terdiam. Suasana di lapangan sepertinya perlahan memadat saat ini. Iblis besar dari lembah kelupaan adalah dewa langit di masa lalu. Melihat Wang Chen yang diam, orang suci dari lembah kelupaan melanjutkan setelah hening beberapa saat. Desis. Berita berat lainnya mengejutkan Wang Chen. Jangan khawatir, jika kamu tidak berbahaya bagi lembah kelupaan, kami tidak peduli apakah kamu manusia atau iblis. Anda masih menjadi tamu lembah kelupaan. Mungkin suatu hari nanti, rahasia kuno akan terkuak, dan segalanya akan menjadi berbeda. Kata orang suci dari lembah pelupa dengan lembut. Kamu tahu rahasia itu. Jantung Wang Chen tiba-tiba melonjak. Ada sedikit yang tercatat dalam harta warisan, tetapi sangat sedikit. Kita perlu menjelajahinya. Apakah keluarga Jiang juga tidak mengetahuinya? Orang suci dari lembah kelupaan tersenyum. Wang Chen mengerutkan alisnya setelah mendengar kata-kata itu. Saya akan melakukan perjalanan ke benua langit yang mendalam. Saya punya berita tentang gua tempat tinggal dewa sejati. Orang suci dari lembah kelupaan melanjutkan. Wang Chen kehilangan kata-kata setelah mendengar kata-kata itu. Mereka bahkan tahu tentang gua tempat tinggal dewa sejati. Namun, karena mengira iblis besar adalah dewa langit di masa lalu, Wang Chen membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi bersama. Wang Chen setuju. Setan besar, dewa sejati, setan ilahi, dewa sejati. Apa yang dialami oleh makhluk-makhluk kuat ini saat itu? Ini selalu menjadi keraguan di hati Wang Chen. Mungkin semuanya akan terselesaikan ketika mereka sampai di gua tempat tinggal dewa sejati. Setelah menjelaskan kepada orang suci dari lembah kelupaan, Wang Chen meninggalkan halaman dan menemukan ruang rahasia tersembunyi di lembah kelupaan untuk mempersiapkan pengasingan. Sepertinya akan sulit untuk memurnikan kuali langit dan bumi selama pengasingan ini. Raja pengobatan sekarang membantu Sin Air. Saya pastinya tidak bisa mengganggu kesembuhan Sin Air. Dalam hal ini, saya harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Sekarang kekuatanku sudah mendekati puncak alam bulan hitam, jika aku bisa meningkatkan lebih jauh. Di ruang rahasia, Wang Chen duduk bersila dan dengan cepat membuat keputusan. Ketika dia bertarung dengan leluhur tua gagak hitam, kekuatan yang dia tunjukkan sangat dekat dengan puncak alam bulan hitam. Bahkan membuat leluhur tua gagak hitam percaya bahwa dia telah mencapai puncak alam bulan hitam. Namun, Wang Chen sangat jelas bahwa dia belum mengambil langkah itu. Hari ini, dia ingin menembus dan bahkan melampaui level ini. Buah naga bumi, serta harta karun tertinggi ini, jika saya bisa memurnikannya, itu sudah cukup untuk membiarkan saya melangkah ke puncak alam bulan hitam, atau bahkan mencapai lingkaran penuh alam bulan hitam. Ada harapan untuk menerobos ke alam yang murni. Di depan Wang Chen, buah naga bumi yang dia peroleh dari alam surgawi ditempatkan. Sekarang, waktunya telah tiba. Buah naga bumi lahir dari energi spiritual langit dan bumi, mengandung aura tertinggi dao agung. Jika dia bisa memperbaikinya, dia tidak hanya bisa membersihkan meridiannya, tapi dia juga akan bisa memahami arti sebenarnya dari dao besar. Ini akan sangat membantu Wang Chen dalam melangkah ke alam yang murni. Berpikir sampai titik ini, Wang Chen menutup matanya dan mulai berkultivasi. Astaga! Energi kekacauan di tubuhnya tidak ada habisnya, melonjak tanpa henti. Setelah sehari penuh, Wang Chen tidak tahu berapa banyak siklus kultivasi yang telah dia selesaikan, dan dia telah mencapai puncaknya. Saat ini, Wang Chen membuka matanya. Cahaya mengalir, dan aura Wang Chen sangat mengesankan. Datang! Dengan teriakan lembut, Wang Chen adalah orang pertama yang mengarahkan pandangannya pada sebatang obat sage. Ini tidak diperoleh dari Taman Langit, tetapi dari gua leluhur tua gagak hitam. Tangkai obat sage ini memiliki sejarah ribuan tahun. Saat Wang Chen menelan batang obat sage ini, gelombang energi muncul di tubuh Wang Chen. Energi yang mengamuk dari atribut api membuat Wang Chen merasakan sakit terbakar yang menyengat. Perbaiki untukku! Energi kekacauan yang tak terbatas menyapu, dan kekuatan bintang-bintang dari dunia luar melonjak tanpa henti ke dalam tubuhnya. Energi obat sage ini mulai diserap dan dimurnikan oleh Wang Chen secara bertahap. Gemuruh! Gelombang besar melonjak. Saat ini, tubuh Wang Chen seperti lautan yang berjatuhan. Saat energi obat sage terintegrasi, kekuatan Wang Chen meningkat sedikit demi sedikit. Setelah tiga hari penuh, Wang Chen sepenuhnya menyempurnakan energi obat sage. Dia sudah menyentuh ambang puncak. Pada saat ini, energi tak terbatas yang muncul di tubuhnya terbelenggu. Belenggu tak terlihat itu membatasi kemajuan Wang Chen. Buah naga bumi, ayo! Pada saat ini, Wang Chen tidak ragu sedikitpun. Dengan lambayan tangannya, dia menyapu buah naga bumi di depannya. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya untuk menelan buah naga bumi. Saat buah naga bumi memasuki mulutnya, aroma yang luar biasa menyebar. Energi hangat itu mengalir ke perut Wang Chen, membuat Wang Chen merasa seolah seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka. Pada saat ini, Wang Chen tenggelam dalam perasaan yang luar biasa. Dunia tanpa batas terlihat begitu jelas. Perubahan halus di dunia sepertinya tersaji di benak Wang Chen satu per satu. Di dunia ini, sepertinya ada banyak jalan indah yang menutupinya. Jejak Dao Agung Melihat ini, Wang Chen sangat gembira. Seperti yang diharapkan dari buah naga bumi, buah yang memadukan esensi Dao Agung. Tidak heran hal itu bisa membuat Sekte Matahari Terik menjadi gila. Setelah perencanaan seribu tahun, Sekte Matahari Terik masih kehilangan buah naga bumi pada akhirnya. Itu hanya gaun pengantin untuk Wang Chen. Setelah memurnikan buah naga bumi, saya akan menggunakan kekuatan Dao Besar yang dipahami oleh buah naga bumi untuk menghancurkan Sekte Matahari Terik. Wang Chen mencibir dalam hatinya. Saat berikutnya, dia sepenuhnya fokus untuk memahami Dao Besar. Meditasi terpencil ini berlangsung sangat lama. Pada hari kelima, aura agung tiba-tiba muncul dari tubuh Wang Chen. Boom! Sinar cahaya itu bahkan keluar dari ruang rahasia dan menuju awan. Puncak alam bulan mistik. Pada hari ini, dengan bantuan buah naga bumi, Wang Chen berhasil melangkah ke puncak alam bulan mistik. Namun, dia tidak menghentikan budidayanya. Dia terus memahami Dao Agung. Kultifasinya tidak berhenti. Tujuh hari lagi berlalu, tiba-tiba, seluruh ruang rahasia bergetar hebat. Gemuruh. Guncangan kali ini mengubah warna gunung dan sungai. Seolah-olah lembah cinta yang terlupakan akan segera runtuh. Berdengung. Di ruang rahasia tempat Wang Chen berada, puluhan ribu sinar cahaya bersinar terang. Lampu merah, lampu putih, lampu emas, lampu hitam, lampu ungu. Puluhan ribu sinar cahaya, masing-masing memiliki warna tersendiri. Sinar cahaya menyerbu ke dalam awan dan menutupi langit. Hal ini menyebabkan munculnya pemandangan aneh di lembah cinta yang terlupakan. Sinar cahayanya seperti awan tak berujung, berputar-putar di langit di atas ruang rahasia. Itu sangat mempesona. His, aura Dao Agung yang begitu pekat. Apakah dia memahami keagungan Dao Agung lagi selama pengasingan ini dan memperoleh esensi tertinggi Dao Agung? Adegan ini menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya di lembah cinta yang terlupakan. Pada saat ini, beberapa ribu meter dari ruang rahasia, orang suci dari lembah cinta yang terlupakan, para tetua lembah cinta yang terlupakan, dan sekelompok ahli super berkumpul. Melihat ruang rahasia tempat Wang Chen berada, ekspresi orang-orang ini menjadi rumit. Dia memiliki buah naga bumi. Sepertinya dia sudah menyempurnakannya. Kata orang suci dari lembah cinta yang terlupakan dengan ekspresi yang rumit. Buah naga bumi. Tidak heran, benda suci semacam itu memang dapat menampilkan energi tertinggi. Jika bukan yang murni, dia tidak akan berani menggunakannya. Saya tidak menyangka anak ini benar-benar menggunakan buah naga bumi di alam bulan mistik dan berhasil memahaminya. Beberapa hari yang lalu, auranya melonjak. Sepertinya dia telah melangkah ke puncak alam bulan mistik. Sekarang, kekuatan tempurnya semakin kuat. Seorang tetua-tua dari lembah cinta yang terlupakan berkata dengan ekspresi yang rumit. Begitu dia mengatakan itu, mata semua orang terfokus pada ruang rahasia. 1770 Saat ini, langit dipenuhi ilusi. Puluhan ribu sinar cahaya bersinar terang di langit saat gambar ilusi mulai bermunculan. Dalam gambar tersebut, langit diwarnai merah darah. Dalam gambar tersebut, semuanya dihidupkan kembali. Lalu dihancurkan, gunung dan sungai berubah, langit dan bumi berubah. Ini. Melihat pemandangan ini, para tetua lembah kelupaan semakin terkejut. Sulit membayangkan mereka akan melihat pemandangan ini saat ini. Ini adalah evolusi zaman, evolusi sejarah. Gunung dan sungai berubah warna, tumbuhan layu, perang antara dewa dan setan, langit dan bumi terbelah. Tanpa sadar, sesepu agung dari lembah kelupaan muncul di tengah kerumunan. Melihat pemandangan ini, ekspresinya serius. Terkesiap. Kata-kata dari patriark agung-agung lembah cinta yang hilang menyebabkan semua orang yang hadir terkesiap tanpa sadar. Melawan langit. Apa yang dipahami Wang Chen? Dia benar-benar mengembangkan perjalanan waktu. Seru seorang penatua. Ekspresi semua orang berubah serius saat ini. Tiga ribu dao besar, dao kecil yang tak terbatas. Terlebih lagi, dia adalah eksistensi dari dao ekstrim. Mungkin dia telah memahami dao ekstrim. Patriark agung dari lembah kelupaan merenung. Ledakan. Kerumunan orang terkejut dengan kata-katanya. Ekstremitas dao. Ekstremitas pembunuhan. Ekstremitas dominasi. Ekstremitas dao. Tiga ekstremitas dao. Di antara mereka, pembantaian ekstrim adalah dao ekstrim paling sederhana untuk membuktikan dao seseorang melalui pembantaian. Selama jutaan tahun, tidak ada kekurangan keajaiban dalam memahaminya. Adapun ekstremitas dominasi, itu sudah sangat jarang terjadi. Menggunakan ekstremitasnya sendiri untuk membuktikan dao seseorang. Dan ekstremitas dao adalah ekstremitas dao yang paling misterius. Sangat sedikit orang yang bisa memahaminya. Mungkinkah Wang Chen menyaksikan ekstremitas dao dengan bantuan buah naga bumi? Jika itu masalahnya, dia benar-benar eksistensi yang sangat kuat. Bukan itu saja. Jika dia berada di ekstremitas dao, dia tidak akan menyebabkan berlalunya waktu berevolusi. Mungkin dia bahkan memahami dao waktu atau dao reinkarnasi. Kata sesepuh lainnya setelah hening beberapa saat. Apakah itu dao waktu atau dao reinkarnasi? Dia adalah eksistensi yang sangat langka. Pemahaman salah satu dari mereka sudah cukup untuk mendominasi dunia. Jika Wang Chen benar-benar memahami ekstremitas dao, dia akan menjadi eksistensi yang lebih tertinggi. Bahkan jika dia tidak memasuki alam yang murni, dia seharusnya sebanding dengan alam yang murni, bukan? Gelombang seruan terdengar tak henti-hentinya. Di depan orang banyak, orang suci dari lembah kelupaan terdiam. Di balik tabir, tidak ada yang tahu apa yang dia rasakan saat ini. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat tangannya terkepal erat saat dia melihat fenomena abnormal di langit dengan ekspresi serius. Melolong. Naga dan harimau mengaum. Sehari kemudian, langit runtuh dan bumi terbelah. Di dalam ruang rahasia, naga dewa dan harimau ganas yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit. Fenomena tersebut telah mencapai puncaknya. Ledakan. Suara gemuruh terdengar. Bumi bergetar. Cahaya ilahi yang tak terbatas menyebar. Suara mendesing. Angin menderu-deru, dan aura kuat itu menekan sembilan langit. Di tengah suara gemuruh dan getaran, sesosok tubuh perlahan keluar dan muncul di depan semua orang. Wang Chen telah keluar dari pengasingan. Dao besar telah terbentuk, itu sepenuhnya alami. Melihat angka tersebut, penonton yang telah menunggu seharian pun gempar. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Chen bersinar dengan cahaya kemasan. Seolah-olah seluruh keberadaannya telah menyatu dengan dunia ini. Bahkan pada jarak sedekat itu, tidak ada yang bisa merasakan auranya. Auranya sepenuhnya tertutupi oleh langit dan bumi. Dia memang telah mencapai dao ekstrim. Merasakan hal ini, kerumunan itu mendesah dalam hati mereka. Mungkin hanya mereka yang memahami dao ekstrim yang bisa melakukannya dengan sempurna, bukan? Melihat mata Wang Chen, itu seperti air jernih, dan tidak ada yang bisa melihat apapun. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat merasakan bahwa matanya tidak berdasar, seperti langit dan bumi yang tidak terbatas, luas dan tidak terbatas. Selamat. Mereka baru sadar ketika Wang Chen datang di depan mereka. Kata orang suci dari lembah cinta yang terlupakan dengan lembut. Selamat telah mencapai dao. Ji Sueling juga memasang ekspresi rumit. Terobosan Wang Chen membuat Ji Sueling bahkan tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini. Senang, mungkin tidak, enggan, hal ini telah lama hilang seiring dengan kegagalannya. Lalu apa itu? Mungkin itu karena rasa iri. Dia tahu bahwa jarak antara dia dan Wang Chen semakin lebar. Apakah ada kabar dari kepala keluarga Ji? Menghadapi ucapan selamat dari keduanya, Wang Chen mengangguk. Ya, di kedalaman hutan liar, di dalam kabut beracun, di dasar danau es adalah tempat peristirahatannya. Baru-baru ini terjadi ledakan energi, saya khawatir fusi-nya hampir selesai. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, orang suci dari lembah cinta yang terlupakan berkata dengan lembut. Aku akan pergi dan membunuhnya. Setelah mendapatkan jawabannya, Wang Chen tidak tinggal lebih lama lagi. Hari ini, kekuatannya telah meningkat pesat, dan berita tentang kepala keluarga Ji tidak diragukan lagi merupakan berita terbaik bagi Wang Chen. Karena itu masalahnya, dia ingin menggunakan kepala-kepala keluarga Ji untuk membuktikan kekuatannya. Setelah dia membungkuk sedikit kepada para tetua lembah cinta yang terlupakan, cahaya dingin muncul di matanya. Astaga! Saat berikutnya, sosok Wang Chen melintas dan dia menghilang di tempat. Itu sangat mendadak, sangat cepat. Bahkan tokoh dikdaya seperti orang suci di lembah cinta yang terlupakan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Faktanya, berapa banyak tetua yang bisa bereaksi terhadapnya. Hanya patriark tertinggi lembah cinta yang terlupakan yang memiliki kilatan cahaya di matanya. Aku akan menonton pertarungannya. Melihat Wang Chen telah menghilang, Ji Sueling, yang tidak dapat mengejar waktu, berkata dengan lembut. Begitu suaranya turun, sosoknya bersinar, dan dia diusir dari lembah cinta yang terlupakan. Aku ikut juga. Orang suci dari lembah cinta yang terlupakan buru-buru membungkuk kepada para tetua dan sesepuh tertinggi, lalu dia mengejar mereka. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Ketika orang-orang ini pergi, para tetua yang tersisa saling memandang. Setelah beberapa saat, gelombang desahan terdengar. Semua orang keluar dari lembah cinta yang terlupakan. Sudah berapa tahun sejak pemandangan seperti itu muncul. Wang Chen sendiri sepertinya telah mengobarkan suasana lembah cinta yang terlupakan entah sudah berapa tahun. Wus, wus, wus. Angin bersiul di telinganya, dan pada saat ini, Wang Chen menunjukkan kecepatannya sepenuhnya. Pemandangan di sekelilingnya dengan cepat mundur, membentuk potongan-potongan gambar ilusi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Wang Chen pergi jauh ke hutan pegunungan liar. Kabut beracun ada tepat di depan. Kedepan, Wang Chen bergumam. Lapisan kabut tebal itu seolah mengisolasi kawasan ini dari dunia luar. Dia tidak menyangka nenek moyang keluarga Ji akan memilih. Memilih kabut beracun seperti itu, kemungkinan besar tidak banyak orang yang mengira dia benar-benar akan menyembuhkan lukanya di sini, bukan? Sungguh rubah tua. Namun, meski begitu, apa yang bisa dia lakukan? Kali ini, leluhur tua keluarga Ji tidak bisa melarikan diri. Astaga! Menghadapi kabut beracun, Wang Chen tidak takut sama sekali. Energi kacau di sekelilingnya melonjak, dan dengan sekejap, dia bergegas menuju kabut tebal. Desis mendesis mendesis. Kabut tebal terkorosi, dan setiap inci kulit Wang Chen sepertinya hampir meledak. Swash swash swash. Pada saat ini, energi kekacauan yang tak ada habisnya di tubuhnya bersirkulasi, dan dengan cepat menyerap semua kabut beracun. Bagi Wang Chen saat ini, negeri kabut beracun bukanlah apa-apa. Tidak lama kemudian, Wang Chen menggunakan teknik gerakan mengejar bulan, menerobos kabut beracun dan tiba di area inti. Kolam es dingin. Melihat kolam dalam tak berujung di depannya, mata Wang Chen dingin. Saat ini, udara dingin masih naik dari kolam es dingin. Berdiri di tepi pantai, Wang Chen sepertinya bisa merasakan dingin yang menyesakan. Tempat tinggal di gua bawah air. Huff, keluarlah untukku. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam, dan Wang Chen mencibir. Gedebuk. Dia menginjat kakinya. Gemuruh. Dalam sekejap, di bawah hentakan Wang Chen, matahari dan bulan berubah warna. Seluruh cold ice pool berguling dengan keras. Gelombang tak berujung melonjak. Aliran udara dingin melonjak ke langit, menembus sembilan langit. Gemuruh. Tanah berguncang, dan kabut beracun di sekitar kolam es dingin tersebar di bawah serangan Wang Chen. Iblis tua keluarga Ji, keluarlah untukku. Sebelum gelombang sebelumnya meredah, gelombang lainnya muncul. Sementara guncangan terus berlanjut, Wang Chen meninju lagi. Ledakan. Ukulan ini menembus cold ice pool. Gemuruh. Kolam es dingin sepertinya akan meledak. Retak-retak-retak. Serangkaian suara retakan terdengar jelas. Saat ini, tanah mulai retak. Hualala. Saat retakan tersebut muncul, air yang tak ada habisnya dari kolam es dingin melonjak ke dalam retakan tersebut. Pegunungan dan sungai yang tenang telah berubah menjadi reruntuhan saat ini. Astaga. Di tengah kekerasan dan guncangan, akhirnya seberkas cahaya memancar. Hua. Airnya terbelah, dan sesosok tubuh melesat ke langit dari kolam es dingin. Huff. Wang Chen. Berdiri di langit, sosok itu menatap Wang Chen dengan ekspresi tidak ramah. Iblis tua keluarga Ji. Mengungkap senyuman dingin, Wang Chen mendengus dingin. Bukankah orang yang muncul adalah iblis tua keluarga Ji? Dia memang berada di kolam es dingin, dan dia benar-benar menyatu dengan tubuhnya. Kecepatannya di luar imajinasi Wang Chen. Melihat leluhur tua keluarga Ji, pupil mata Wang Chen sedikit mengecil. Aku tidak menyangka kamu akan mengejarku ke sini. Melihat Wang Chen, leluhur tua keluarga Ji memasang ekspresi tidak ramah. Niat membunuh melintas di matanya dengan gila. Wang Chen. Orang inilah yang menyebabkan keluarga Ji-nya runtuh dan hancur. Orang inilah yang menghancurkan tubuhnya dan memaksanya melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Memikirkan semua ini, memikirkan hutang darah keluarga Ji, ekspresi leluhur tua keluarga Ji sangat dingin. Jika bukan karena labu pembunuh dewa, dia mungkin sudah mati, bukan? Selama periode waktu ini, leluhur tua keluarga Ji berada dalam kondisi menyedihkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bersembunyi di kolam es dingin untuk mengolah dan memulihkan penggabungan dengan inkarnasi. Jika bukan karena inkarnasi, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu untuk memulihkan tubuhnya. Sekarang, dia baru saja bergabung dengan inkarnasi dan Wang Chen datang untuk membunuhnya. Bagaimana nenek moyang keluarga Ji bisa menanggung ini? Tidak diragukan lagi, tindakan Wang Chen telah membuat marah leluhur tua keluarga Ji. Saat ini, niat membunuhnya melonjak. Kamu ingin membunuhku? Melihat Wang Chen dengan dingin, leluhur tua keluarga Ji bertanya. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu. Wang Chen sama sekali tidak sopan. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan nada mendominasi. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Hari ini adalah hari kematianmu. Hahaha. Mendengar perkataan Wang Chen, leluhur tua keluarga Ji tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bunuh aku, hanya dengan kamu. Mata leluhur tua keluarga Ji tampak dingin. Kalau begitu cobalah. Ada jalan menuju surga, tapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi kamu bersikeras menerobos masuk. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Nenek moyang keluarga Ji berteriak keras. Saat itu, jika leluhur lama keluarga Jiang dan leluhur lama sekte bulan iblis tidak hadir, dapatkah Wang Chen menyakitinya? Itu hanya sebuah lelucon. Kini, Wang Chen masih berani berbicara dengan arogan. Ini benar sekali. Dia tidak perlu mencari Wang Chen lagi. Hari ini, semuanya akan beres. Saat suaranya turun, niat membunuh leluhur keluarga Ji melonjak. Terima kasih telah menonton!